Konsep Quran mengenai Yesus itu salah kaprah Jadi silsilahnya salah Nah kalau silsilahnya saja salah Tentu kita mempertanyakan otoritas Quran Yang melawan sejarah bahwa Yesus disalib Betul ya Kalau anda lihat dalam video saya sebelumnya Kita memberikan bukti sejarah kematian Yesus Jadi mana yang akan anda percayai teman-teman Yang berlawanan dengan sejarah Atau yang sesuai dengan fakta sejarah Itu intinya Shalom teman-teman Kita berjumpa kembali di channel Kristen Indonesia Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia Mendukung perkembangan channel ini Lewat subscribe, like, komen, dan share Terima kasih banyak teman-teman Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya Di dalam video kita kali ini Kita akan kembali mendengarkan Penjelasan Ibu Sufiatul Alhayat Yang membagikan materinya Mengenai Isa Almasih Dan juga Yesus Kristus Yang masih terus dibahas oleh beliau Dan di dalam video kali ini Ibu Sufiatul Alhayat akan membongkar banyak hal Membahas banyak hal Bagaimana kita dapat membedakan Isa dan Yesus Kristus Baik itu kisah-kisah tentang Isa Almasih yang ada di dalam Al-Quran Baik tentang kelahirannya Bahkan sampai pada Terangkatnya ke sorga ya Dimana dia tidak melewati proses penyeliban itu Dan juga tentang Yesus Kristus Yang lebih banyak dibahas Mengenai kehidupannya Yang jelas sampai pada kematiannya Di atas kayu salib Dan sampai pada kesimpulan Dimana yang benar Apakah Isa atau Yesus Sesuai dengan fakta sejarah Mari kita dengarkan bersama penjelasan Ibu Sufiatul Apakah Isa dan Yesus Sama Erkaner Di dalam Quran Saya jawab Iya dan tidak Karena yang dimaksudkan Di dalam Quran Jelas untuk Isa Almasih Pasti adalah Yesus Kristus Karena sama-sama lahir dari perawan Sama-sama membuat mujizat Menerima kitab Injil katanya ya Dan kemudian juga Masalah kematiannya disalib Dan dibangkitkan Kemudian diangkat ke surga Walaupun ini masih merupakan perdebatan Tetapi yang dimaksud Pastilah Yesus Tetapi ketika kita melihat Ternyata konsep Quran Mengenai Yesus Itu salah kaprah Jadi silsilahnya salah Nah kalau silsilahnya saja salah Tentu kita mempertanyakan Otoritas Quran Yang melawan sejarah Bahwa Yesus disalib Betul ya Kalau Anda lihat Dalam video saya sebelumnya Kita memberikan Bukti sejarah Kematian Yesus Jadi Mana yang akan Anda percayai Teman-teman Yang berlawanan dengan sejarah Atau yang sesuai Dengan fakta sejarah Itu intinya Jadi jawabannya Apakah Isa sama dengan Yesus Iya dan tidak Gitu loh teman-teman Ya Jadi Anda harus Terus belajar Teman-teman Saya membuat video ini Karena keprihatinan saya Bahwa Gereja itu tidak pernah Memberikan edukasi Gereja tidak pernah Menyentuh bagian Dimana Ini loh ajaran Islam Ini loh yang Berbeda dengan Kristen Ini loh yang keliru Nah sehingga Jangan disalahkan Kalau nanti dari Orang-orang Katoli Kristen dan sebagainya Menjadi mualaf Kenapa teman-teman Karena mereka Tidak pernah dapat ini Di gereja itu Yang diajarinya Kasih Mencintai Tuhan Yesus Ya anak-anak kecil itu Nyanyinya kasih Sedangkan di dalam Islam Itu video anak-anak kecil Itu sudah pakai Pedang Itu mereka bawa Bunuh kafir Bunuh kafir Kenapa teman-teman Karena mereka sudah Didokterin dari kecil Nah Bagian ini Yang tidak mau disentuh Oleh para Pendeta dan gereja Ini yang saya buat Videonya Ya Jadi biar Para pendeta dan gereja itu Menyatakan kasihnya Gitu ya Nah bagian ini Bagian kita nih Bagian-bagiannya kita Kenapa Kasian teman-teman Orang Kristen Tidak dapat pendidikan Ya Buta dia Dia tidak mengerti Apa itu ajaran Islam Oke Nah Saya kembali menyentuh sedikit Perbedaan Islah Terminologi Allah Ya di dalam Islam Maupun Kristen Islam Itu mempunyai pandangan Bahwa Allah Itu adalah nama diri Tuhan mereka Jadi merujuk pada Zat Goib Ya yang bernama Pribadi Allah Ya itu nama diri Nama pribadi Jadi tidak ada Dua Allah Ya Nah Alkitab Kemarin kita belajar Istilah Allah Di dalam Alkitab Itu adalah Hakikat Atau being Ya jadi Malekat-malekat Itu disebut Elohim Disebut Allah Karena dia punya Otoritas tertentu Di dalam demensi roh Roh-roh jahat Atau demons Itu disebut Elohim Ya itu roh-roh Teritorial Yang menguasai Bangsa-bangsa Ya atau daerah tertentu Itu dia mempunyai Yang Yesus katakan Orang kuat disitu Ya ada roh Orang kuatnya disitu Itu roh teritorial Itu Elohim Itu Allah Ya Orang-orang kudus Di dalam sidang ilahi Kita Ini disebut Allah Kata Yesus Karena kita mempunyai Otoritas tertentu Gitu ya teman-teman Nah Apa itu hakikat Contohnya hakikat saya Adalah manusia Nah kalau saya membuat Pernyataan Abdul adalah manusia Benar apa salah? Benar ya Ahmad adalah manusia Benar apa salah? Benar dong Tapi kan Abdul bukan Ahmad Ahmad juga Pribadi yang berbeda dengan Abdul Nah jadi orang Kristen Membuat pernyataan Bapak adalah Allah Atau ilahi Elohim Benar Ya Yesus sebagai sang firman Itu adalah Elohim sendiri Benar Karena Yesus Berasal dari Bapak Yesus katakan aku datang Dan keluar dari Bapak Aku satu hakikat dengan Bapak Maka Yesus berkata apa? Sebelum Abraham jadi Aku ada Ya Keberadaanku sudah ada Sejak kekal Aku tidak diciptakan Ya Makanya Yesus berkata Untuk itulah aku datang Dan dilahirkan Loh Jadi Yesus itu memilih Untuk dilahirkan loh Ya nanti kita lihat Yesus satu-satu manusia Yang memilih untuk dilahirkan Dan untuk mati Jadi Yesus berkata Untuk ini loh Aku itu dilahirkan Katanya Ya itu apa? Untuk mati katanya Jadi untuk Mati inilah Aku lahir Untuk tugas penyelamatan itu Kata Yesus Nah kita kan Tidak ada yang memilih Dilahirkan Betul tidak? Kalian datang ke dunia Kan tidak ada yang memilih Juga untuk mati Kalau bisa Jangan mati Tuhan Kasih saja panjang umur Ya kan? Nah Tetapi Yesus Itu bukanlah Pribadi Bapak Itu pernyataan Iman Kristen Dan Bapak Bukanlah pribadi Yesus Bisa dibedakan Ya Jadi bisa dibedakan Karena itu ada komunikasi Antar The Godhead Ya atau Divine Being Itu ada teman-teman Kita bisa buktikan Ada ayatnya di Alkitab Ada komunikasi nih Di antara Divine Being Atau The Godhead ini Ya dimana Bapak itu Berfirman kepada Adonai Atau Kurios Ya Sang Firman itu Yesus juga berkomunikasi Dengan Bapak Begitu juga dengan Roh Kudus Jadi ada komunikasi Di antara Divine Being itu Ya Anda terima gak? Terima itu Alkitab Ya Nah Kemudian Kalau Kita sebutkan Ya Bahwa di dalam hakikat ilahi Itu ada tiga persona Seperti yang Bapak-Bapak Gereja kita ajarkan Itu betul teman-teman Tetapi juga gak bisa dibisahkan Gitu loh teman-teman Ya Jadi Kita gak bisa menggambarkan Secara sempurna Nanti kita lihat ya Kenapa? Karena kita ini berada di dimensi Yang lebih rendah Dibanding Allah Jadi Dalam kita memahami Yang maha kuasa Itu gak penuh teman-teman Gak bisa penuh Ya satu Ya tiga Ya tiga Ya satu Itu pernyataan iman Kristen Kenapa begitu? Memang begitulah Tuhan Ya Nanti Setelah kita go through the Bible Anda akan semakin melihat Betapa ajaibnya Tuhan kita Ya Karena dia itu Berada di dimensi yang tertinggi Dia begitu Mulia Kita gak bisa mendefinisikan Allah yang begitu luar biasa itu Ya Nah Otak kita ini cuman sekepel gitu Teman-teman Ya jadi ketika ditanya Apakah Bapak adalah Allah? Iya Hakikatnya ilahi Yesus adalah Allah? Iya Hakikatnya ilahi Kalau gitu ketika disalib Siapa yang mati? Yesus dong Jelas jawabannya Sang firman itu yang mati Ya Karena Yesus mengatakan Untuk tugas inilah Yaitu apa? Mati Di kayu salib Menebus dosa Ini aku dilahirkan katanya Jadi yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya Ya di surat Rasul Petrus dikatakan Dia yang dibunuh Dalam keadaannya sebagai Manusia Jadi yang mati adalah Dagingnya Rohnya turun Ke dunia orang mati Untuk apa? Mengambil tawanan-tawanan roh Jadi Semua roh-roh orang mati Dari sejak zaman Adam Sampai Yesus Ketika dia nusul Itu ada di Seoul Atau dikatakan di dunia orang mati Ya belum ke Firdaus Ketika Yesus bangkit Makanya di dalam Injil dikatakan Pada waktu Yesus bangkit Orang-orang kudus itu juga bangkit Dan menampakkan diri mereka masuk ke kota Yerusalem Jadi pada waktu kebangkitan Yesus Itu bukan cuma Yesus yang bangkit Tapi ada orang-orang Kudus yang bangkit Kenapa? Dia membawa tawanan itu Dia memproklamasikan Kedatangannya dan ketuhanannya Ketuhanannya di dunia orang mati Ya kepada roh-roh itu yang menunggu dia Janji tentang Mesias itu Ya Nah Dan dia mengambil kunci maut Dan kerajaan maut dari iblis Ya kemudian Yesus mengatakan Di kitab Wahyu apa? Sekarang aku memegang Kuncinya itu ada di aku Kata Yesus Jadi jangan main-main Sama orang yang punya kunci Neraka Dia bisa memasukkan Kamu ke dalam neraka ya Kenapa? Dia yang pegang kuncinya gitu teman-teman Nah justru bukti bahwa Keilahian Yesus itu adalah kebangkitannya dari maut Dia mengalahkan dosa dan maut Itu yang dikalahkan Yesus teman-teman Dosa dan maut Ini adalah bukti pertama Yesus sudah ada sejak kekal Ya tidak satupun dari kita itu Ada sejak kekal Artinya apa? Kekal itu artinya di luar dimensi ruang dan waktu Kita baru ada ketika kita nuzul Masuk Kemudian Allah meniupkan roh Kedalam rahim ibu kita Itulah permulaan kita Ya itu di dimensi ketiga ini Dimensi ruang dan waktu Nah tetapi Yesus tidak begitu teman-teman Tidak begitu dia Yesus itu keberadaannya Eksistensinya itu sudah ada sejak kekal Kita lihat Yohanes 8 ayat 52 sampai 59 Kata orang-orang Yahudi kepadanya Sekarang kami tahu engkau kerasukan setan Sebab Abraham telah mati Dan demikian juga nabi-nabi Tapi engkau berkata Barang siapa menuruti firmanku Ya tidak akan mengalami apa? Maut atau kematian Sampai selama-lamanya Ini kematian kedua Yang dibicarakan adalah kematian kedua Karena kita harus tetap mengalami kematian pertama Yaitu kematian tubuh Kematian kekal Ini yang dimaksud oleh Yesus Kamu tidak akan mengalami keterpisahan Dengan Allah selama-lamanya Itu kematian kedua Yang dikatakan di kitab payu Sebagai kematian kekal Nah Adakah engkau lebih besar Daripada bapak kita Abraham Yang telah mati? Jadi orang-orang Yahudi ini tanya Heran Loh bapak kita aja Yang merupakan orang pilihan Allah Mati Nabi-nabi pun telah mati Musa mati Samuel mati Dengan siapakah engkau hendak Menyamakan dirimu? Kata Yesus Jikalau aku memuliakan diriku sendiri Maka kemuliaanku itu tidak Sedikit pun tidak ada artinya Bapakulah yang memuliakan aku Siapa Bapak Yesus? Tentang siapa kamu berkata Dia adalah Allah kami Jadi Yesus mengaku Orang yang kau panggil Allahmu Itu Bapak gue Kata Yesus Padahal kamu tidak mengenal dia Tapi aku mengenal dia Kata Yesus Karena Yesus itu lahir dari Bapak Dan jika aku berkata Aku tidak mengenal dia Mengenal Bapak Maka aku pendusta Sama seperti kamu Tetapi aku mengenal dia Katanya Dan aku menuruti firmannya Wow Berarti Bapak punya firman Yesus punya Firman Ya Nah Ini the Godhead Ini divine being Makanya Kalau Anda lihat teman-teman Di dalam Alkitab Semua nabi-nabi itu berkata apa? Demikianlah firman Tuhan Atau Beginilah firman Tuhan Yang disampaikan kepadaku Tapi Yesus tidak pernah ngomong gitu Kenapa? Karena dia punya firman dari dirinya sendiri Yesus berkata apa? Kamu telah mendengar firman Tetapi aku Berkata kepadamu Jadi Yesus punya otoritas Di atas firman Karena dialah sang firman Sang firman Yesus tidak pernah ngomong Demikianlah firman Tuhan Ya Atau Beginilah disampaikannya firman Tuhan Tidak pernah Makanya itu bedanya Omongan Yesus dengan nabi-nabi lain Ya Jadi kalau nabi-nabi lain itu Selalu bicara aminnya di belakang Kalau Yesus aminnya di Depan Jadi Yesus kalau ngomong Selalu dimulai dengan Amin Aku berkata kepadamu Atau amin Amin Ya itu artinya ada dua saksi disitu Yaitu sang firman dan Roh kudus disitu Jadi kalau Yesus berkata amin Amin Itu berarti perkatanya sangat-sangat kuat Ya teman-teman ya Yang diterjemahkan di dalam Alkitab kita Sebagai sesungguhnya Ya aku berkata kepadamu Ya itu kata amin itu diterjemahkan Sebagai sesungguhnya Di dalam bahasa Indonesia Yesus berkata demikian Abraham bapamu Bersuka cita Bahwa ia Akan Melihat Hariku Jadi Abraham itu Ketika melihat Yesus Di kejadian dua-dua Di gunung Moriah itu teman-teman Ketika dia mau mengorbankan Isaac Abraham itu bersuka cita Karena apa Dia tahu Harinya Tuhan Harinya sang Mesias Sebagai anak Korban tebusan itu Ya bukan melihat Mesias Tapi melihat harinya Yaitu hari di mana Mesias akan Menjadi korban tebusan Dan ia telah melihatnya Dan ia bersuka cita Ya Maka kata orang-orang Yahudi itu Kepadanya Umurmu belum sampai 50 tahun Dan engkau telah melihat Abraham Nah jadi teman-teman Sekalipun orang Yahudi tadi Mendengar Yesus berkata-kata secara langsung Tapi salah menanggapi Yesus gak pernah ngomong Bahwa Yesus melihat Abraham Enggak Yesus berkata Abraham itu melihat Yomku Hariku Hari apa ini yang dimaksud Yesus Hari dimana nanti Yesus akan menjadi pengganti Sebagai korban tebusan besar itu Ya yang di kitab Quran itu adalah Kitab Surah 37 Ayat 107 Ya The Great Sacrifice Ya atau korban sembilan besar Itu harinya Yesus Di Gunung Moria Ya Kemudian Antara Abraham dan Yesus itu kan Jarak waktunya 2000 tahun Ya kan Yesus berkata kepada mereka demikian Aku berkata kepadamu Ya jadi Yesus itu tidak pernah ngomong Demikianlah firman Tuhan Atau Firman Tuhan datang kepadaku Enggak Dia langsung berkata dari otoritasnya sendiri Aku berkata kepadamu Kata Yesus Sesungguhnya Ini amin Ya bahasa aslinya itu Aku berkata Kepadamu Amin Amin Sebelum Abraham Jadi Aku telah ada Ego Emi Ya Ini nama Tuhan Yang kemarin kita belajar gimana Di kitab keluaran 3 ayat 14 Ehyeh Asher Ehyeh Akulah Aku Kata Yesus Ya Lalu Lihat reaksi orang Yahudi Mereka mengambil batu Untuk melempar Yesus Tetapi Yesus menghilang Dan meninggalkan baik Allah Kenapa Karena orang Yahudi tahu Dia mengklaim Kesetaraannya dengan Bapak Dengan Allah Teman-teman Makanya Firman itu hanya dipercayakan Kepada orang Yahudi Kenapa Karena orang Yahudi yang punya kitab Mereka tahu apa yang Yesus omongkan Jadi gak Gak apa Gak jaka sembung Bawa golok gitu teman-teman Kagak nyambung Ya Kalau Yesus ngomong ini Kepada bangsa lain yang Tidak mempunyai kitab-kitab Perjanjian lama Gak nyambung Mereka gak ngerti Apa yang Yesus omongkan Tapi karena ini ngomong Sama orang Yahudi Ahli Taurat Orang Farisi Mereka tuh ngerti Apa yang diklaim Oleh Yesus Teman-teman Ya Jadi Yesus tuh mengklaim Dia itu nabi Yang dijanjikan oleh Musa Yaitu apa Yang mengenal Allah muka Dengan muka Seperti Musa Yesus berkata Abraham telah melihat Yomnya Atau harinya Bukan melihat Yesus Melihat hari Hari apa itu Hari dimana Yesus Akan menjadi anak domba Yang dikorbankan itu Yaitu dimana Di kejadian 22 Nah Dengan demikian Ego Amy Itu menunjuk Kepada siapa Tuhannya Abraham Yang menyediakan anak domba itu Dan pada Keberadaan Yesus Dari sejak Kekal Yesus mengklaim Dia lebih besar Daripada Abraham Dan dari para nabi Yang mati Sebab Yesus Mengklaim Dialah yang memberikan Hidup Hidup kekal Nah Tadi kita lihat Banyak orang Salah menafsirkan Mengatakan bahwa Oh Abraham Melihat Yesus itu Ketika Yodhevabhe Atau Hashem Itu kan Datang bersama Dua orang malekatnya Sebelum Kesodom dan Gomorrah Duduk makan Bukan itu Yang dimaksud Yesus Yang dimaksud Yesus adalah Abraham itu Melihat Yomku Hariku Katanya Kalau Abraham Mengenal Yodhevabhe Itu gak heran Dia sudah sering Berkomunikasi Abraham sudah sering datang Pastilah dia tahu Itu Yodhevabhe Atau Hashem Sendiri yang datang Tetapi yang dikatakan Yesus adalah Dia melihat Hariku Hari dimana Yesus Akan Dipersembahkan Sebagai anak Domba itu Nah sekarang Kita lihat itu Apa korban Sembelian besar Yang selalu dilayakan Sebagai apa Idul afdha Ya Atau idul kurban Quran surah As-Safat Ya As-Safat ini Barisan-barisan Ya 37 Ayat 107 Ya teman-teman ya Apa ini teman-teman Surat As-Safat ini teman-teman Nah Sudah dengar kan tadi Dan kami tebus Anak itu Dengan seekor Seekor ya Satu ya berarti ya Sembelian Yang besar Apa itu Kambing jantan Ya Seekor sembelian yang besar Ini bukan dinosaurus Dinosaurus teman-teman Bukan Binatangnya bukan gede Atau gajah gitu ya Bukan Yang dikorbankan Allah disitu Allah mengirim Pengganti Isak Itu bukan Seekor gajah Maksudnya gede gitu Binatangnya Enggak Tetapi apa Maknanya Teman-teman Anda harus tanya nih Kenapa Allah itu mengatakan Isak itu ditebus Dengan apa Korban sembelian besar Kenapa Allah kok Menebus dirinya sendiri Berarti kan Allah Yang menyediakan Anak domba itu Kambing jantan itu Untuk siapa Untuk dirinya sendiri Berarti Allah Yang menyediakan Kambing Domba itu Untuk siapa Dirinya sendiri Untuk nebus Isak Sehingga Isak Tidak jadi Mati Ini apa Ini simbol Teman-teman Ya ini simbol Makanya Anda Merayakan idul adha Atau idul kurban Tapi maknanya Tidak ngerti Maknanya malah Nanti kalau naik ke surga Kalau sembeliannya Kambing Kita naiknya kambing Kalau sembeliannya sapi Berarti kita naiknya sapi Bukan itu teman-teman Maknanya Ya Tetapi Di gunung yang sama Ya Allah akan mengorbankan Apa Anaknya yang tunggal Sama seperti Allah berkata Abraham Kamu korbankan Anakmu yang tunggal Maka aku akan berikan Anak tunggalku Sebagai korban Penebus Sebagai ganti Itu maknanya Teman-teman Kita lihat tadi ya Makna daripada Idul adha Itu bukanlah nanti Kalau ke surga Kita Kalau korban Sembeliannya Kambing Kita naiknya kambing Kalau sapi Kita naiknya sapi Bukan itu teman-teman Kita lihat dulu ini Di Lukas 24 Ayat 13 sampai 34 Ini adalah Dua orang murid Yesus Berjalan ke Emmaus Jadi mereka itu dari Jerusalem Mereka berdua itu jalan ke Emmaus Ini pada hari Yesus bangkit Jadi pada hari Minggu Nah dua orang ini lagi ngomong-ngomong Mengenai apa yang terjadi Yesus mati Tapi kok wanita-wanita Di kuburan itu mengatakan Mayatnya gak ketemu Terus katanya ada malekat Yang ngomong kepada Perempuan-perempuan ini Bahwa Yesus sudah Bangkit Nah tiba-tiba Ketika dua orang ini ngomong-ngomong Yesus itu ada di tengah-tengah mereka Lalu Yesus berkata kepada mereka Ini Cleopas ya Dan Kevas Hai kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya Segala sesuatu yang dikatakan Para nabi Bukankah Mesias Al-Masih Harus menderita Semuanya itu Untuk masuk ke dalam kemuliaannya Lalu Yesus menjelaskan Kepada mereka Apa yang tertulis Tentang siapa Tentang Yesus Tentang Mesias Di dalam seluruh apa Kitab suci Apa ini Di dalam seluruh tanak Ya Di dalam seluruh perjanjian lama Ya Di dalam seluruh Torat Nabiim dan Ketufim Di dalam seluruh tanak Mulai dari mana Mulai dari kitab Musa Dan segala kitab Para nabi Jadi Yesus selama perjalanan Ke Emmaus Sambil jalan Ngasih Bible study Ngasih pelajaran Alkitab Kepada dua orang muridnya ini Nah Terus Ketika dia Sampai Teman-teman Ketika murid-muridnya dikumpul Yesus tiba-tiba Ada di tengah-tengah mereka Ya Yesus juga berkata nih Di dalam Lukas 24 N44 Anda baca ceritanya utuh ya Saya gak akan ngulang Ini sudah ada di pelajaran kita sebelumnya Kemudian Yesus berkata Kepada mereka Inilah perkataan Yang aku katakan Kepadamu Ketika aku masih Bersamamu Apa Segala sesuatu Yang tertulis Tentang aku Di dalam hukum Taurat Musa Kitab para nabi Dan masmur Harus digenapi Saya ulangi sekali lagi Segala yang tertulis Tentang siapa Tentang aku Kata Yesus Di mana Di dalam kitab Taurat Musa Berarti Musa itu menulis Tentang Yesus Teman-teman Nanti kita akan menemukan ya Terus kitab nabi-nabi Dan masmur Itu harus digenapi Lalu Yesus Membuka Pikiran mereka Sehingga mereka Mengerti kitab suci Ini saya suka banget nih Ya sebab Kalau Yesus tidak Membuka pikiran kita Teman-teman Itu bulat terus disini tuh Ya makanya baca kitab Suci tidak ngerti-ngerti Jadi Umi Kitab itu tertutup Ya itu namanya Umi Teman-teman Tidak tahu membaca Alkitab Kata Yesus kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias harus menderita Dan bangkit Dari antara orang mati Pada hari ketiga Dan lagi Dalam namanya Berita tentang apa Pertobatan Dan pengampunan dosa Harus disampaikan Kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Kamu adalah saksi Dari semuanya ini Ya Nah jadi dalam Setiap lembar Dalam kitab suci Kita harus menemukan Pribadi Yesus 2 Korintus 3 Ayat 14-18 Tetapi pikiran mereka Telah menjadi tumpul Ini Paulus ngomong apa nih Ini ngomong Ahli-ahli Taurat Dan orang Farisi Yang ngerti kitab Taurat Ya Orang-orang ya Yahudi Pikiran mereka tumpul Sebab sampai pada hari ini Selubung itu Masih tetap Menyelubungi mereka Jika mereka Membaca apa Kitab Tanak Perjanjian Lama Yaitu Taurat Kitab Nabi-Nabi Dan Masmur Membaca Perjanjian Lama Itu Tanpa Disingkapkan Karena Hanya Kristus saja Yang dapat Menyingkapkannya Jadi Sebenarnya orang Yahudi Itu percaya Ketika Mesias datang Itu dia akan Memberitahukan Arti setiap huruf Di dalam Kitab Taurat Bahkan Jarak Antara huruf Itu akan dikasih tahu Jadi hanya Mesias Yang dapat Menafsirkan Dengan tepat Apa yang ada di Kitab Taurat Itu mereka percaya Tapi mereka menolak Yesus teman-teman Makanya Mereka terserubung Mereka mikir Kenapa ya Tuhan Kok suruh mengorbankan Manusia Itu sampai sekarang Mereka gak ngerti-ngerti itu Kenapa Tuhan Menyuruh Abraham Mengorbankan Isaac Isaac kan manusia ya Bukan Bukan Binatang ya Itu sampai sekarang Mereka gak ngerti Padahal Tuhan melarang Pengorbanan kepada manusia Kenapa? Karena mereka tidak punya Perjanjian baru Ya kemarin kita belajar Bahwa perjanjian lama Itu adalah perjanjian baru Yang Di Kunci Ya atau dimetraikan Atau disembunyikan Perjanjian baru Adalah perjanjian lama Yang dibukakan Makanya perjanjian baru Itu menafsirkan Perjanjian lama Ini loh artinya Ini loh artinya Gitu ya teman-teman ya Nah itu Makanya kitab kita itu lengkap Ya kan Bahkan sampai pada hari ini Setiap kali mereka Membaca kitab Musa Ada selubung Yang menutupi hati mereka Tetapi apabila hati Seseorang berbalik Kepada Tuhan Maka selubung itu Diambil Daripadanya Sebab Tuhan adalah roh Dan dimana ada roh Allah Disitu ada Kemerdekaan Dan kita semua Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan muka yang Tidak berselubung Dan karena Kemuliaan itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Maka kita diubah Menjadi serupa Dengan apa? Gambarnya Siapa gambar Allah? Yesus Ya Yesus itu adalah Gambar Allah Yang sempurna Jadi kita harus dirubah Menjadi serupa Dengan siapa? Dengan anaknya Dalam kemuliaan Yang semakin Besar Gitu caranya Teman-teman Ya Makanya Kitab perjanjian lama Dan perjanjian baru itu Bisa disatukan Begitu ditambahin Quran Jadi bingung kita Betul ya Saya membaca Sorry Saya melihat Youtube Pak Yahya Waloni katanya Kalau saya baca Akitab ini Saya bisa jadi gila Katanya Benar gak teman-teman Pernyataan itu? Kok saya menemukan Sebaliknya ya teman-teman Ketika saya baca Quran Saya malah jadi gila Kenapa? Katanya ini merujuk Pada Yesus Kemarin kita lihat ya Tetapi Ternyata Yesus Yang dimaksud oleh Yesus keponakannya Musa dan Harun Ini kan membuat Saya jadi gila teman-teman Ya Jadi bukannya Saya jadi waras Malah saya jadi bingung Gitu loh Ya kan Nah ini adalah Akedah Yitsak Ya ini adalah peristiwa Akedah Yitsak Ini sangat terkenal Ya orang Yahudi Kalau menyebut Kejadian dua-dua ini Adalah Akedah Yitsak Atau pengikatan Isak Ya Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Ya berfirman Kepadanya Abraham Lalu saudnya Hineni Ini aku Firmannya Ambillah Ambillah anakmu yang Tunggal Yahkit Nah ini orang muslim Protes terus teman-teman Ini pasti diganti Ini kata-katanya Sama orang Yahudi Karena waktu itu kan Ismail Ada anak yang lain Kenapa Kok disitu dikatakan Anakmu yang tunggal Ya karena mereka Nggak punya Kita perjanjian baru Teman-teman Ya Karena disini Tuhan mau ngomong Ini Ini yang namanya Perjanjian darah Nanti kita lihat Makanya Kalau Nggak orang Yahudi Nggak ngerti teman-teman Ya Bangsa semetik Itu punya satu Yang namanya Perikatan perjanjian darah Dimana ketika Mereka membuat Perjanjian darah ini Kamu kasih anakmu Aku kasih anakku Propertimu tak lindungi Propertiku Akan kamu lindungi Itu namanya Ikatan perjanjian darah Kalau ada yang bunuh kamu Aku akan bales dendam Kalau ada yang bunuh aku Kamu yang harus bales dendam Itu yang namanya Diangkat menjadi Saudara Ya itu kita lihat nanti Di kejadian 15 Ketika Tuhan dan Abraham Itu melakukan Perjanjian darah Ya Nah Pergilah Ke tanah Moria Jadi ya Ambil anakmu yang tunggal Yang engkau kasihi Yakni siapa Isak Jelas ini Isak Ya Pergilah ke tanah Moria Dan persembahkanlah Dia di sana Sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung Yang akan kukatakan Kepadamu Jadi Yahudi Tidak bingung Teman-teman yang dikorbankan Isak Kristen tidak bingung Teman-teman yang dikorbankan Isak Ya satu-satunya yang bingung Muslim Nah makanya saya Saya bingung dengan Pernyataan Bapak Yahya Waloni Kalau saya baca Alkitab Jadi gila Saya bingung teman-teman Saya sebaliknya tuh teman-teman Saya bisa jadi gila ini Ya Dan bingung gitu Ya kan Ini anak yang dikorbankan Bisa bingung Antara Ismail sama Isak Kan itu aneh Ya kan Nah Kita lanjutkan dulu ya Tuhan menggantikan korban Isak Dengan domba jantan Yang disediakan sendiri oleh Hashem Maka dikatakan Abraham Menamai tempat itu apa Abraham menamai tempat itu Yahweh Jireh Artinya di atas gunung Telah dilihat Tuhan Atau Tuhan yang Menyediakan Jadi Tuhan sendiri yang akan menyediakan Korban sembelian itu teman-teman Ya Bukan dari Manusia Nah Di tempat yang sama 2000 tahun kemudian Allah mengorbankan siapa? Anaknya yang tunggal Sebagai korban penebus yang besar tadi Ya The great Sacrifice Atau korban sembelian besar Makanya Yohanes Pembaptis Berkata Kepada Yesus Lihat Itulah anak domba Allah Yang menebus dosa Dunia Jadi Yesus lah Sang anak domba itu Ya Tidak jauh dari tempat itulah Salom membangun baik suci Di Yerusalem Ini kemarin kita sudah belajar ya Ya Ini kemarin saya sudah tunjukkan Ini topologi dari Gunung Moriah Jadi puncaknya adalah di Akedah Ya Atau di Golgota Yang sekarang disebut Golgota Ya Itu di bawahnya adalah The threshing floor of Arunah Tempat baik suci yang sekarang Ya Tinggal reruntuhannya Dan di bawahnya adalah Kota Yerusalem Yang disebut Kota Daud Ya teman-teman Ya di puncak itulah Ya di Akedah itulah Abraham mengorbankan Isaac Kemudian 2000 tahun kemudian Bapak mengorbankan anaknya Yang tunggal Sebagai korban Sembelian besar Itu maknanya Teman-teman Sekarang kita lanjutkan Yesus sudah ada Sejak kekekalan Ya Ini sesuai dengan Nubuatan Mika 5 ayat 2 Ya Nabi Mika Yah ini harusnya Ya karena Mika itu kan Siapa seperti Kalau cuma sampai Mika Jadi bingung Siapa seperti siapa Mika Yah Siapa seperti Yah Nah Mika 5 ayat 2 Tetapi engkau Siapa Betlehem Efratah Hai yang terkecil Di antara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan Bangkit Bagiku Seorang yang akan Memerintah Israel Yang apa Yang permulaannya Sudah sejak Purbakala Diterjemahkan Di lembah Sudah sejak Purbakala Purbakala ini bukan Zaman pada waktu Ada dinosaurus Bukan Tetapi apa Sejak dahulu Kala Artinya apa Yang sudah ada Sebelum Waktu ada Yang ada Dari sejak Kekekalan Itu bahasa aslinya Kok diterjemahkan Bahasa Indonesia ini Agak bingung ya Teman-teman Purbakala Ini kan kalau kita mikirkan Zaman manusia Gua-gua gitu ya Bukan ya teman-teman ya Maksudnya sebelum Waktu ada Itu dia sudah ada Sejak kekal Jadi kekal itu Artinya di luar Dimensi ruang dan waktu Ini adalah nubuatan Tentang kelahiran Mesias Yaitu di Migdal Eder Di Bethlehem Migdal Eder Itu adalah menara Kawanan domba Yang dibangun Yakub Untuk mengenang Rahel Disitulah dilahirkan Mesias Sesuai dengan nubuatan Nabi Mika Ayat Nabi Mika Pasal 4 Kemudian Kita melihat lagi Sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya 9 ayat 6 Mengatakan demikian Sebab seorang anak Telah lahir Untuk kita Seorang putra Telah diberikan Untuk kita Lambang pemerintahan Ada di atas Bahunya Makanya lahir Sudah disebut Almasih Itu gelar Atau title Itu adalah title Ilahi Kayak pangeran George Baru Udah disebut Her Royal Highness Sorry His Pangeran George Kan laki His Royal Highness Sudah disebut Dengan gelar Kebangsawanan Kemudian Namanya Akan disebutkan Orang Siapa Wonderful Counselor Penasehat Yang ajaib Penasehat Ajaib Ini pasti Menunjuk pada Sosok ilahi Teman-teman Ya kan Allah Yang perkasa El Gibor Jadi anak Yang lahir nanti Itu adalah Seorang laki-laki Karena disebutkan Seorang putra Ya jelas Bukan cewek Ya putra Disebut El Gibor Allah yang perkasa Bapak dari Kekekalan Ya Dan apa Harusnya tuh Prince of Peace Ya teman-teman Sar Salom Kalau bahasa Inggrisnya Bener sih Prince of Peace Pangeran Damai Tapi diterjemahkan oleh El Ae menjadi Raja Damai Kita ikut aja Ya Nah Kemudian Yeremia 23 Ayat 5 Sampai 6 Sesungguhnya Waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Aku akan menumbuhkan Apa Tunas Adil Bagi Daud Tunas itu artinya cabang Dari keturunan Daud Ia akan memerintah Sebagai raja Yang bijaksana Jadi Yesus itu nanti Akan menjadi raja Yang bijaksana Teman-teman Dan akan melakukan Apa Keadilan Dan kebenaran Di negeri Makanya namanya Yang setia dan Benar Di kitab wahyu Ya Nah Di dalam zamannya Yehuda akan Dibebaskan Dari perbudakan dosa Ini pastinya Ini nubuatan ganda Yang namanya double prophecy Dan Israel Ini kata alkitab Teman-teman Ya kemarin kita belajar Penyebutannya Tetragrammaton Apakah Yahweh Atau Yehovah Terserah Anda mau sebut Apa Tapi saya mengikuti Orang Samaria Teman-teman Orang Samaria Tidak pernah pergi Ke pembuangan Imam-imam Samaria Itu tetap Di Samaria Dan mereka menyebutnya Yahweh Begitu juga dengan Orang-orang Yahudi Askenas Atau Yahudi Jemenit Itu mereka menyebutnya Yahweh Jadi saya ambil yang itu Anda mau nyebut yang lain Boleh Terserah Pokoknya asal Jangan salah Tuhan Nah Kita lihat Bukti selanjutnya Yesus sudah ada Sejak kekekalan Yesaya 43 Ayat 11 Ini kata-kata yang kuat nih Perhatikan nih Kata-katanya teman-teman Anoki Anoki Aku Akulah Dua kali nih Kenapa disebut Dua kali nih teman-teman Aku yang pertama Adalah Yodhevave Hashem Aku yang kedua Juga sama Namanya Hashem Aku Akulah Yodhevave Ada dua nih teman-teman Ya Dan tidak ada Juru selamat Selain Daripada aku Jadi Tidak ada Juru Selamat Selain Yodhevave Ya Zakaria 12 Ayat 10 Aku akan mencurahkan Roh pengasian Dan roh permohonan Atas keluarga Daud Dan atas penduduk Yerusalem Dan mereka Akan memandang Kepada siapa Kepadaku Jadi terjemahan L-A-I Bahasa Indonesia Kepadanya Itu kurang tepat Yang benar Kepada aku Bukan kepadanya Mereka akan memandang Kepadaku Kemudian ada Dua huruf Yaitu Alef dan Taf Yang tidak Diterjemahkan Alef dan Taf Ini Et Teman-teman itu Merupakan Signature Daripada Yesus Yang merupakan Alpha dan Omega Yang awal dan yang akhir Jadi Alef dan Taf Itu adalah huruf pertama Dan huruf terakhir Dalam bahasa Ibrani Mereka akan memandang Kepadaku Alef Taf Yang telah Mereka tikam Dagar Dagar itu Kayak ditusuk 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 Ditancepin Dagar Dan akan Meratapi dia Mereka akan Memandang Kepadaku Yang telah Mereka tusuk Tapi mereka Akan meratapi Dia Kok bisa Seperti Seorang Meratapi Anak Tunggalnya Dan akan Menangisi Dia Dengan pedih Seperti orang Menangisi Anak sulung Jadi Alef dan Taf Ini huruf pertama Dan huruf terakhir Tadi saya katakan Tidak bisa Diterjemahkan Di dalam Ayat ini Kalau Anda lihat Zakaria 12 Ayat 10 Di dalam Alkitab Lai Tidak bisa Diterjemahkan Kemudian Wahyu 1 Ayat 8 Siapa sih Alef Taf Ini Yesus berkata Aku adalah Alpha dan Omega Atau Alef dan Taf Firman Tuhan Allah Yang ada Yang sudah ada Dan yang akan Datang Pantokrator Yang maha kuasa Atau pemegang Kekuasaan Dia mengatakan Aku ini Pantokrator Pemegang Kekuasaan Gusti Yesus Itu loh Teman-teman Yohanes 19 Ayat 37 Dan ada pula Nas yang mengatakan Mereka akan memandang Kepada dia Yang telah mereka Tusuk Telah mereka tikam Jadi kematiannya 750 tahun Sebelum hukuman salib Itu ada Daud sudah menulis Nanti Mesias itu matinya Dengan ditusuk tangan Dan kakinya Nanti kita melihat Hal yang dasyat Di Masmur 22 Ini adalah Kesaksian Yohanes Pembaptis Di Matius 3 Ayat 11 Aku membaptis Kamu dengan air Sebagai apa Tanda Pertobatan Jadi baptisan air Itu sebagai tanda Kita bertobat Manusia lama Kita mati Kemudian kita dibanggitkan Menjadi manusia baru Itu tandanya Tetapi Dia yang datang Kemudian Daripada aku Lebih berkuasa Daripada aku Membungku Dan membuka Tali kasutnya Aku tidak Layak Dia akan membaptis Dengan apa Roh kudus Dan dengan api Jadi Yesus itu Membaptis kita Dengan roh kudus Makanya Yesus berkata Setelah kebangkitannya Kamu tunggu Di Yerusalem Nanti roh kudus Akan diutus Bapak Di dalam namaku Katanya Maka kepenuhanlah 120 orang murid-murid itu Di loteng Yerusalem Anda harus mencapai Pada baptisan yang kedua Dan ketiga Yaitu baptisan roh kudus Ketika Anda sudah Menikmati baptisan roh kudus Yaitu dengan berbahasa roh Maka Anda kemudian Harus menuju Kepada baptisan yang ketiga Yaitu the fire Baptisan api Ya teman-teman Di mana Anda Berapi-api Memberitakan Injil Yesus Dengan tanda-tanda Dan kuasa Ya Nah itu Jadi ada tiga baptisan Baptisan air Baptisan roh kudus Kemudian baptisan api Alat penampi Sudah di tangannya Ia akan membersihkan Tempat pengirikannya Dan mengumpulkan Gandumnya ke dalam lumbung Tapi debu jerami itu Akan dibakarnya Dalam api yang Tidak terpadamkan Ini sekali lagi Yonas Pembatis mengatakan Bahwa Sang Mesias itu Yang akan datang Setelah aku Dia itu berhak Memasukkan orang Baik itu ke dalam surga Ya gandum itu Dimasukkan ke dalam lumbung Atau dia berhak Memasukkan apa Kamu ke dalam neraka loh Ya kalau kamu itu Cuma debu jerami Gak ada gunanya Kamu dibakar Dalam api yang Tidak terpadamkan Ya itu dia yang punya kuasa Kesaksian lagi nih Yonas Pembatis Yonas Pembatis Memberi kesaksian Tentang Yesus Dan berseru Katanya Inilah dia Ya dia nunjuk pada Sepupunya sendiri nih Adik sepupunya Inilah dia yang ku maksud Ketika aku berkata Kepadamu Kemudian daripadaku Akan datang Dia Yang telah Mendahului aku Sebab dia telah ada Sebelum aku Jadi Yonas Pembatis Mengatakan apa Nanti akan datang Orang sesudah aku Tetapi dia itu Sudah mendahului aku Sebab dia itu Sudah ada sebelum Aku ada Jadi Yesus itu Sebelum Abraham jadi Dia sudah ada Sebelum Yonas Pembatis jadi Dia sudah ada Ya Kemudian Yonas 1 Ayat 29-30 sama Pada keesokan harinya Ya Yonas Pembatis Melihat Yesus Datang kepadanya Dan berkata Ya Lihat Anak domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Ya jadi Yonas Pembatis itu Menunjuk adik sepupunya Ini loh Anak domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Ya Nanti dia bakal disembleh Katanya Ya Dialah yang ku maksud Ketika aku katakan Kemudian daripadaku Akan datang seorang Yang telah Mendahului aku Sebab dia Telah ada Sebelum Aku Salah satu Nama Allah Itu adalah As-Somad Ya ini bukan Abdul Somad Artinya Yang Esa Yang kekal Tidak terpengaruh Dan tidak berubah Dia yang dapat Memuaskan setiap Kebutuhan Dengan cara Yang dia tahu Adalah yang terbaik Wow Ini ada Tadi apa nih Namanya teman-teman Yahweh jireh Ya The Lord Is my provider Dia yang menyediakan Segala kebu Tuhan kita Dia adalah pribadi yang Tidak bergantung Pada ciptaannya Ya Dia tidak bergantung Pada apapun Sudah ada sejak Kekal Salah satu Nama Allah Adalah Al-Awal Dan Al-Akir Artinya Yang Esa Yang pertama Dan yang terpenting Dia ada sebelum Semua ciptaan Dan penyebab Segala sesuatu Yang Esa Yang terakhir Dia akan tetap ada Setelah ciptaan binasa Dan dia yang diatasnya Tidak ada Apa-apa Nah Wahyu 2 Ayat 8 Yesus mengatakan demikian Tuliskanlah Kepada malekat Jemaat Di Smyrna Inilah firman Yang awal Dan yang akhir Yang telah mati Dan hidup kembali Kata Yesus Jadi Yesus mengaku Dialah yang awal Dan yang akhir Wahyu 2 Ayat 13 Kata Yesus Aku adalah Alpha dan Omega Yang pertama Dan yang terkemudian Yang awal Dan yang Akhir Yesaya 41 Ayat 4 Ini kita perjanjian lama Siapakah Yang melakukan Dan mengerjakan Semuanya itu Dia yang Dari dahulu Memanggil bangkit Keturunan Keturunan Aku Yodhevavhe Hashem Aku Yahweh Yang terdahulu Dan bagi mereka Yang terkemudian Aku tetap Dia juga Jadi Hashem berkata Aku yang pertama Dan Terakhir Yesus mengatakan Aku yang pertama Dan Terakhir Allah mengatakan Dia yang pertama Dan Terakhir Jadi apa Kesimpulannya Yesus Mengaku Dia adalah Allah Ini adalah Bukti kedua Yesus Berasal Dari surga Apakah Ada nabi Yang mengatakan Aku berasal Dari surga Gak ada ya Yohanes 8 Ayat 23 Lalu Yesus Berkata Kepada mereka Kamu berasal Dari bawah Aku Dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan Dari dunia ini Karena itu tadi Aku berkata Kepadamu Bahwa kamu Akan mati Dalam dosamu Gak percaya Yesus Konsekuensinya Apa teman-teman Mati Teman-teman Ini mati Yang kekal Karena kita semua Harus mati Tapi kematian kekal Jadi yang dibicarakan Yesus ini adalah Kematian kedua Dimana kita terpisah Selama-lamanya Dari Allah Sebab Jikalau Kamu tidak Percaya Akulah Dia Ego Emi Kamu akan Mati Di dalam Dosamu Wow Percaya apa Percaya Yesus Sebagai Nabi Percaya Yesus Sebagai Imam Atau Percaya Yesus Sebagai Anak Tukang Kayu Di atas Pengakuanmu Itulah Tentang Siapa Yesus Itu Merupakan Titik Tolak Keselamatan Jadi Pengertianmu Tentang Siapa Yesus Kalau kamu hanya Sebatas Nabi Hanya Sebatas Anak Tukang Kayu Apalagi Hanya Sebatas Manusia Baik Apalagi Hanya Sebatas Guru Guru Yang Baik Jadi Orang-orang Di luar Kristen Yahudi Dan sebagainya Mereka Yesus itu Baik kok Baik Dia tidak pernah Melakukan Kejahatan Betul Ya Yesus tidak pernah Mencuri Membunuh Memperkosa Betul Tidak Tidak pernah Merampok Tidak pernah Dia orang baik Kalau Pengertianmu Hanya Aku dengan Benar Yesus mengklaim Dalam konteks Kalimat ini Itu sebagai Terang Yang datang Ke dunia Wow Ada gak Nabi lain yang mengaku Sebagai terang Yang datang Ke dalam dunia Ya Di ayat ke-12 Dia berkata Akulah Terang dunia Ego Amy Akulah Dia Terang dunia Yesus berkata Aku ini terang Dunia katanya Barang siapa Mengikut aku Ia tidak akan Berjalan Di dalam kegelapan Melainkan Ia akan Mempunyai Terang Hidup Ini bukan Terang lampu Senter Bukan kalau Listrik mati PLN itu Bukan Ini terang Hidup Yohanes 8 Ayat 42 Kata Yesus Kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapamu Kamu akan Mengasihi aku Sebab aku Keluar Dan datang Dari Allah Aku Keluar Yesus itu Keluar Keluar itu Apa Bedel Bedel itu Apa Teman-teman Nuzul Datang dari Allah Makanya disebut Anak Allah Kalau kamu datang Dari Bali Kamu akan disebut Anak Bali Kalau kamu datang Dari Kalimantan Kamu akan disebut Anak Kalimantan Tapi Yesus itu Datang dari Allah Maka disebut Anak Allah Aku keluar Dan datang Dari Allah Dan aku datang Bukan atas Kehendakku sendiri Melainkan Dialah Yang mengutus aku Melainkan apa Kehendak Bapak Jadi Kalau ada sekarang Gerakan Kristen Unitarian Yang tidak bisa menerima Ada tiga pribadi Di dalam The Godhead Atau Divine Being Ini karena dia Tidak masuk di akalnya Teman-teman Yesus berkata Dia punya kehendak sendiri Bapak punya kehendak sendiri Dan dia Tunduk Submit Kepada apa Kehendak Bapak Kalau bukan pribadi Yang berbeda Tidak bisa teman-teman Tidak punya kehendak sendiri Itu namanya robot Keilahian Mesiah Itu Keluar dari Allah Maka dia disebut Cabang Atau Tunas Kemanusiaan Yesus Itu lahir Dan keluar Dari Maria Maka dia punya Kodrat ganda ini Yaitu manusia Ilahi Dan dia Satu-satunya yang unik Ya teman-teman Satu-satunya yang punya Kodrat ganda ini Nah kita Mengajarkan tadi Yesus adalah Anak Allah Satu-satunya Nah kita ini Disebut anak Allah Karena di dalam Yesus kita ini Diadopsi Dimasukkan Di dalam Yesus Sehingga kita disebut Anak-anak Allah juga Ya Nah Ini adalah pengakuan Iman Rasul Yohanes Ya ini adalah Salah satu muridnya Yang paling muda Ini bukan Yohanes Pembaptis Ya berbeda ya teman-teman Ini adalah Yohanes satu Injil Yohanes satu Ayat satu ya Sampai lima Dan empat belas En arke en hologos Pada mulanya adalah Logos Atau firman Kai hologos En proston Theon Firman itu Logos itu Berhadap-hadapan Atau di dalam Allah Ya di dalam Theos Kaiteos En hologos Dan Allah lah Firman itu Ya Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Dan firman itu adalah Allah Tapi bahasa aslinya Allah lah sang firman Itu Ya Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Ya atau firman itu ada di dalam Allah Dan firman itu adalah Allah Ya Allah lah sang firman itu Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan Oleh Sang firman itu Dan tanpa sang firman itu Tidak ada satupun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Di dalam firman itu ada hidup Dan hidup itu adalah terang Manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak Menguasainya Firman itu telah nuzul Telah keluar dari Allah Nuzul kemana? Nuzul ke dalam rahimnya Maria Menjadi apa? Menjadi daging Sark Egeneto Ya Menjadi Daging Menjadi Manusia Dan diam Di antara kita Jadi Kehendak atau keinginan hatinya Allah itu selalu ingin diam Di antara kita Ya kemarin kita belajar Allah selalu ingin berkemah Di antara kita Ya dia gak pernah pengen Berbicara dari balik Tabir Ya dia selalu pengen Face to face Dengan kita Dia pengen diam Di antara anak-anaknya Ya Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan Yang diberikan Kepadanya sebagai apa? Anak tunggal bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Nah firman atau logos Ini bukan hanya Perkataan yang diucapkan Teman-teman Dalam konsep Yahudi juga Ya teman-teman Tapi hikmat Pengetahuan Pikiran Kecerdasan Nah Allah yang dapat Dilihat Itu disebut Dafar Atau memrah Atau firman Allah Ya Itu konsepnya Teman-teman Yesus mengklaim Bahwa dialah Mana itu Roti hidup itu Yang turun dari surga Yohanes 6 Ayat 35 Kata Yesus kepada mereka Akulah Roti hidup Ego Eimi Akulah dia Roti hidup itu Barang siapa datang Kepadaku Ia tidak akan Lapar lagi Dan barang siapa Percaya Kepadaku Ia tidak akan Apa? Haus lagi Ini pasti Kelaparan dan Kehausan rohani Ya Yohanes 6 Ayat 48 Akulah Ego Eimi Roti hidup Itu kata Yesus Yohanes 6 Ayat 51 Akulah Ego Eimi Roti hidup Yang telah Turun dari surga Aku ini Roti hidup Yang telah Turun dari surga Jikalau Seorang makan Roti ini Ia akan hidup Selama-lamanya Dan apa Roti itu? Roti ini Simbol Apa? Yang akan Kuberikan Itu ialah Dagingku Tupuhku Ini Ini akan Jadi korban Penebusan Yang akan Kuberikan Untuk hidup Dunia Kata Yesus Supaya kamu bisa hidup Aku harus mati Supaya kita bisa hidup Dia harus mati Dan nanti kita akan Melihat Membahas secara khusus Mengenai apa itu penyalipan Bagaimana proses Crucifixion Atau penyalipan Kalau anda Lihat itu Dan anda masih Menghujat Yesus Setelah harga Yang dia bayar Untuk kita bisa hidup Wah saya gak habis pikir Itu teman-teman Anda bisa jadi Mualaf Setelah anda Mengenal Bagaimana Yesus Mengorbankan Dirinya Bagi kita Dan itu adalah Kematian yang Menyakitkan Dia tuh jadi tumbal Supaya kita bisa hidup Saya gak habis pikir Kalau anda meninggalkan Yesus teman-teman Gak nalar Bagi saya Kalau anda lahir Sebagai muslim Mungkin anda gak pernah Dengar kebenaran Betul gak Yang dicekoki ke anda Kan pokoknya Allah tidak beranak Tidak diperanakan Yesus kan anak Allah Itu berarti salah Gitu kan Allah itu pokoknya Kulhu Allah Ahad Allah itu pokoknya Ahad Ya harus satu Satu Pokoknya gak boleh tiga Gak boleh lima Gak boleh sepuluh Karena anda gak tahu Itu wajar Tapi kalau anda Setelah mengenal kebenaran Ini berarti saya gak mudeng Apakah kegagalan gereja Apakah kegagalan keluarga kita Karena keluarga kita itu Gak pernah duduk Ngobrol tentang firman Kok anda bisa meninggalkan Yesus dengan begitu mudahnya Itu saya gak habis pikir Setelah harga Yang Yesus bayar Bagi kita Yohanes 6 Ayat 58 Yesus berkata Inilah roti Yang telah turun Dari surga Bukan Roti Seperti yang dimakan Nenek moyangmu Mana itu Ya Mereka telah mati Barang siapa makan Roti ini Ia akan hidup Selama-lamanya Jadi kalau kamu gak Makan roti Yang adalah simbol Tubuh Yesus Bahwa kamu percaya Tubuhnya itu Ya Dikorbankan Supaya kamu tetap Hidup selama-lamanya Kamu akan mengalami Kematian kedua Yaitu terpisah dari Allah Nah ini adalah Kesaksian Yohanes Pembaptis Ketika murid-muridnya Datang kepada dia Mengatakan Guru Itu Murid-murid Yesus Itu juga membaptis Guru Nanti dia Menyaingi kamu Saingan Karena sama-sama Kerjaannya membaptis Kemudian Yohanes Pembaptis Mengatakan apa Dia harus makin besar Dan aku harus makin Kecil Kemudian Yohanes Pembaptis Mengatakan demikian Yohanes 3 Yat 31 Siapa yang datang Dari atas Adalah di atas Semuanya Siapa yang berasal Dari bumi Termasuk pada bumi Dan berkata-kata Dalam bahasa bumi Siapa yang datang Dari surga Adalah di atas Semuanya Ya jadi Yohanes Pembaptis Tahu Dan mengakui Bahwa Yesus itu Lahirnya ajaib Dia itu Sang Mesias Yang dijanjikan Ya dia datang Dari surga Ini kesaksian Yohanes Pembaptis Ya Lalu Yesus Berkata tentang dirinya sendiri Aku datang Dari Bapak Dan aku datang Kedalam dunia Aku meninggalkan dunia Dan aku pergi Kepada Bapak Jadi dia tahu Kemana dia Pergi dan dia tahu Dari mana dia Datang Dia bukan seorang Nabi Yang berkata Aku tidak tahu Apa yang akan Allah lakukan Kepadaku Dan aku juga Tidak tahu Apa yang akan Allah lakukan Kepadamu Kepadamu Aducilah kak Ya teman-teman Kalau Apa namanya Kita ikuti saja Tidak tahu Bagaimana dengan kita Jadi Yesus tahu Dari mana dia datang Dan dia tahu Kemana dia akan pergi Dan dia tahu Apa yang akan Terjadi Ya Di Yohanes 3 Yohanes 13 Yesus berkata Tidak ada seorang pun Yang telah naik ke surga Tidak ada Selain daripada Siapa Mesias Yang telah turun Dari surga Yaitu sang anak Manusia Ya Itu dirinya sendiri Ya Di Yohanes 6 Ayat 38 Yesus berkata Sebab aku Telah turun Dari surga Ada tidak Seorang nabi Yang berkata Sebab aku Telah turun Dari surga Bukan untuk Melakukan kehendakku Sendiri Tapi untuk Melakukan kehendak Dia Yang telah Mengutus aku Ya Jadi benar Kata insan mukuginta Yesus adalah Firman yang diutus Benar Itu iman kita Makanya Yesus berkata Untuk apa dia diutus Untuk memperkenalkan Bahwa Bapak Adalah Satu-satunya Allah yang benar Tidak ada Allah lain Teman-teman Tidak ada itu Dewa Molok Dewa Hermes Dewa apalagi itu Yang kamu sembah itu Tidak ada Dia Satu-satunya Allah yang benar Dan Yesus berkata Dan kamu harus Mengenal aku Sebagai apa Sebagai jalan Kepada dia Kamu tidak akan Bisa mengenal Bapak Kalau kamu Tidak lewat Aku Karena akulah Jalan Akulah Pintu Itu Karena aku Ini anaknya Kalau kamu Mau kenal Bapakku Kata Yesus Kamu harus Kenal aku Dulu Anaknya Ini Karena Bapak Itu roh Dia tidak Kelihatan Kamu tidak Bisa langsung Karena kamu Sudah ada Di dalam dosa Aku Ini tangga Menuju surga Kata Yesus Pada waktu Naik kembali Ke surga Di Matius 28 Ayat 18 Yesus berkata Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Jadi dia adalah Penguasa surga Dan bumi Tadi Yesus Mengatakan Tidak seorang pun Naik ke surga Berarti sebelum Yesus itu Tidak ada yang naik ke surga Semuanya ditaruh di Seoul Atau di dunia orang mati Sebagai tawanan Sebagai tawanan roh Tidak seorang nabi pun Mengatakan Kepadaku Diberikan segala kuasa Di bumi dan di surga Ada tidak nabi yang ngomong Gitu Tidak ada Tidak ada Seorang nabi pun Yang berkata Aku ini penguasa Surga dan bumi Betul ya Bahkan mereka berkata Aku tidak tahu Apa yang akan Allah Lakukan kepada aku Ya kan Nah Kemudian Yesus Itu sumber air Hidup rohani Yohanes 7 Ayat 37 Dan pada hari terakhir Yaitu pada puncak Perayaan itu Ini perayaan apa teman Ini perayaan Sukkot Ya makanya Kenapa Firman Tuhan Sekali lagi Hanya dipercayakan Kepada orang Yahudi Karena mereka yang punya Perayaan Sukkot itu Bangsa lain Tidak ada yang merayakan Sukkot Makanya Yesus Berdiri dan berseru Apa Barang siapa haus Baiklah ia datang Kepadaku dan minum Karena di Akhir dari Perayaan Sukkot Itu mereka punya ritual Mereka akan ngambil Air teman-teman Ya air Dari kolam Ya Kolam siluam Ya biasanya Terus kemudian Dialirkan teman-teman Dikucurkan ke tanah Sebagai lambang Air hidup Ya mereka menyebutnya Air hidup Air yang mengalir Ya itu nanti Ketika kita belajar Perayaan-perayaan Yahudi Ada 7 perayaan Yang Tuhan katakan Kamu harus rayakan ini Karena ini bukan simbol Nah di hari Puncak perayaan itu Ya itu ketika Imam besar itu Mengalirkan air Hidup itu teman-teman Sebagai lambang Tuhan mencurahkan Hujan ke bumi Ya untuk menumbuhkan Tanaman-tanaman Memberkati gitu ya Teman-teman ya Yesus berdiri Dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang Kepadaku dan minum Barang siapa Percaya kepadaku Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran Air Hidup Yang dimaksudkannya Ialah roh Yang akan diterima Oleh mereka Yang percaya Kepadanya Sebab roh itu Belum datang Karena Yesus Belum dimuliakan Ya Makanya Firman itu Sekali lagi Hanya dipercayakan Kepada bangsa Yahudi Teman-teman Makanya ketika Yesus ngomong Aku nih loh Air hidup itu Sebenarnya Kamu merayakan Setiap tahun Itu ya Airnya dikucurin Itu sebagai Simbol aku Kata Yesus Begitu juga Dengan mana Roti yang turun Dari surga Itu simbol aku Itu loh Yang mau Yesus Katakan Maka Yesus berkata apa Musa itu menulis Tentang aku Kalau kamu gak percaya Apa yang ditulis Musa ya Kamu gak bakal percaya deh Apa yang akan aku katakan Kata Yesus Di Yohanes 4 Ayat 13-14 Yesus berkata Barang siapa minum air ini Ini kepada perempuan Samaria Kalau kamu minum air ini Kamu akan haus lagi Katanya Tapi barang siapa minum air Yang akan kuberikan Kepadanya Yaitu air hidup Yaitu apa Roh kudus Ia tidak akan haus Untuk selama-lamanya Katanya kepada perempuan Samaria Sebaliknya Air yang akan kuberikan Kepadanya Akan menjadi mata air Di dalam dirinya Yang terus-menerus memancar Sampai kepada hidup Yang kekal Aduh merinding saya Bacanya teman-teman Tuhan itu Aduh Tuhan itu luar biasa Teman-teman Betul-betul Kalau Anda itu Kepenuhan roh kudus Itu adalah hari Yang harus Anda ingat-ingat Teman-teman Anda itu kayaknya Ada ruang kosong Di dalam hatimu Kamu itu haus dan lapar Akan kebenaran Dan mencari Tuhan Ketika roh kudus itu Turun atasmu Teman-teman Kamu itu bisa merasakan Kasih yang luar biasa Jadi kamu itu bisa Melihat orang Dan kamu itu bisa Mengasihi Ketika ada air hidup Kita tidak bisa Tidak sanggup Mengasihi orang Orang itu banyak yang nyebelin Jengkelin Teman-teman Tapi ketika roh kudus itu Turun Kamu akan punya Kasih itu Tanpa roh kudus itu Tidak bisa Tidak mungkin Kita bisa mengasihi Orang lain Memang ada jenis-jenis Orang tertentu yang Perlu kita tengking Teman-teman Nah itu perlu Kekuatan roh kudus Teman-teman Ya ada jenis orang Tentu memang itu nyebelin Banget teman-teman Lebih baik Dihindari Nah roh kudus ini Nah roh kudus inilah Yang memampukan kita Untuk mengasihi musuh kita Teman-teman Tidak mungkin Kita itu bisa Sanggup mengasihi orang Yang menjelek-jelekkan kita Tanpa roh kudus Ya Matius 5 dan 6 Dikatakan apa ini Berbahagialah orang Yang lapar dan haus Akan kebenaran Karena mereka akan Dipuaskan Nah jadi Lapar dan haus Ini yang dimaksud Ini adalah lapar dan haus Secara rohani Ya Diyonis 14 dan 6 Kata Yesus Akulah dia Ego eimi Ya Akulah dia jalan itu Dan kebenaran itu Dan hidup itu Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Kemudian di Amos 8 Ayat 11 Sesungguhnya Waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Allah Aku akan apa Mengirimkan kelaparan Ke negeri ini Bukan kelaparan Akan makanan Dan bukan kehausan Akan air Melainkan akan apa Mendengarkan firman Hashem Ya Kemudian Lukas 22 Ayat 19 Yesus mengambil roti Dia mengucap syukur Dia memecah-mecahkannya Dan memberikannya Kepada mereka Katanya Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Ya jadi roti Yang tidak beragi Itu adalah perumpamaan Tentang tubuh Yesus Yang akan diremukkan Di kayu salib Sebagai penebus dosa Makanya hanya orang Yahudi Yang punya Perayaan pascah Nah ya Bangsa lain Atau agama lain Tidak ngerti Maksudnya Yesus Perayaan pascah itu Tubuhnya itu harus Dipecahkan Atau harus diremukkan Nanti kita Ketika kita belajar Hamoyadim Jadi perayaan-perayaan Ditetapkan Tuhan Itu ada tujuh perayaan Yang harus dirayakan Oleh orang Israel Salah satunya adalah Pascah atau pesak Nanti kita akan melihat Disitu gambaran Tentang Yesus Ini kata-kata Yesus Ya teman-teman Saya suka sekali Makanya saya selalu Mengutip Yesus itu kalau berkata-kata Itu powerful Penuh kuasa Ya Tidak kaleng-kaleng Kalau ngomong Bukan semoga Atau moga-moga Mudah-mudahan Tidak ada Yesus kalau berkata Pasti Makanya dia selalu berkata Aminnya di depan Jesus said I am the bread of life Whoever comes to me Will never hunger And whoever believes in me Will never thirst Wow Wow Yesus kalau berkata itu Luar biasa Sosok yang sangat mengagumkan Yesus adalah sumber Kehidupan Nah di Yohanes 6 Ayat 53 Sampai 58 Yesus mengatakan demikian nih Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jikalau kamu tidak makan Daging Anak manusia Dan minum Darahnya Kamu tidak mempunyai hidup Di dalam dirimu Barang siapa makan Dagingku Dan minum Darahku Ia mempunyai hidup Yang kekal Dan aku akan Membangkitkan dia Pada akhir jaman Siapa yang akan Membangkitkan Yesus Sebab dagingku adalah Benar-benar makanan Dan darahku Adalah benar-benar Minuman Barang siapa makan Dagingku Dan minum darahku Ia tinggal Di dalam aku Dan aku Di dalam dia Sama seperti Bapak yang hidup Mengutus aku Dan aku hidup Oleh Bapak Demikian juga Barang siapa yang Memakan aku Akan hidup Oleh aku Inilah roti Yang telah turun Dari surga Bukan roti Seperti yang dimakan Nenek moyangmu Mereka telah mati Barang siapa Makan roti ini Ia akan hidup Selama-lamanya Nah nanti ketika Kita membahas Go to The Bible Dari mulai kejadian Sampai Wahyu Nanti Kita akan bahas nih Apa maksudnya Yesus berkata Kamu harus makan Dagingku Dan minum darahku Jadi kita harus Cerdas ya teman-teman Maka Yesus berkata Berkata apa Aku mengatakan Kepadamu hal-hal Yang rohani Supaya kamu Menangkap Maksudnya Makanya orang Yang tidak Punya roh kudus Dan tidak Cerdas rohani Itu susah Menangkap Kata-kata Yesus Bingung terus Dia tuh Muter terus disini Seluruh sejarah Mengatakan Tuhan melarang kita Minum darah Karena di dalam Darah itu ada nyawa Dan Tuhan mengatakan Barang siapa Minum darah Aku pasti akan Membunuhnya Dia pasti mati Ya makanya Kalau kita minum darah Binatang apapun Penyakitnya itu Ikut masuk Teman-teman kan Di dalam darah itu Sumber segala penyakit Kanker dan sebagainya Itu keluarnya Dari dalam darah Nah Ketika Tuhan mengatakan Jangan minum darah Apapun Karena aku telah Memberikan darah itu Menjadi pendamaian Bagi nyawamu Karena darah Memberikan pendamaian Dengan perantaran nyawa Dalam satu sejarah Yesus berdiri Dan berkata Dia memegang Cawan perisi anggur Itu Dia berkata begini Minum Ini darahku Ya Nah nanti kita belajar Yang namanya The Blood Atonement Ini sesi khusus Kita akan bahas Secara tuntas Dan jelas Ya Mengenai Penebusan oleh Karena Darah Jadi Anda harus melihat Konsepnya itu Dari kitab kejadian Sampai wahyu Nah itu Nah itu butuh Waktu Anda harus telannya Pelan-pelan Teman-teman Ya Nggak bisa langsung Sekaligus Ditelan Makanya saya kasih Anda Pelan-pelan Pelan Perbab Ya nanti kita akan Belajarnya pelan-pelan Supaya Anda mengerti Konsepnya Makanya nanti ketika sampai Di kitab Yohanes ini Anda langsung ngerti Oh itu maksudnya Yesus Gitu ya Salah satu nama Allah Itu adalah Ar-Razak Sang penyedia segala yang rohani dan material Artinya yang Esa Yang menciptakan semua sarana Makanan spiritual dan jasmani Dialah yang menyediakan Segala yang dibutuhkan atau riski Itu berarti bahwa Dia menganugerahkan semua sarana Dukungan dan pertumbuhan Untuk tubuh, pikiran, dan kehidupan Spiritual Tadi kita lihat ya Yesus mengatakan Aku ini Roti hidup Yang turun dari surga Aku ini terang hidup Apa lagi Aku ini adalah Air hidup Kata Yesus Ya Dia menyediakan Semua untuk kebutuhan Spiritual kita Pikiran kita Dan apa Dan tubuh kita Yesus itu paling tahu loh teman-teman Ketika dia mengatakan Kamu harus mengampuni musuhmu Karena apa Kepaitan dan dendam Itu menyebabkan Semua penyakit kanker Betul gak Semua penyakit yang ada Di dalam diri kita Jadi Dia itu tahu bahwa Obat untuk jiwa kita ini Itu adalah Pengampunan Ketika hati kita itu tenang Jiwa kita itu tenang Gak sedikit-sedikit Bunuh orang Penggal kepala orang Itu teman-teman Itu membuat Uh tekanan darah kita Naik turun Tapi ketika kita itu damai Kita itu tenang Kita bisa mengasih orang Itu adalah kebutuhan spiritual Kalau kebutuhan just money Gak usah ditanya Yesus satu-satunya Yang bisa Menggandakan lima roti Dan dua ikan Memberi makan lima ribu orang Dan itu kejadian dua kali Teman-teman Jadi dia adalah Membuat mujizat itu Gak ada yang lain Bahkan di kitab Di Quran sendiri Ditulis Al-Ma'idah Wow Yesus menurunkan Makanan dari langit Ikan paus katanya Turun dari langit Bukan teman-teman Itu ikannya Ikan-ikan kecil Lima roti Dan dua ekor ikan kecil Itu makanan Orang biasa Itu yang digandakan Yesus Bukan ikan paus Yang turun dari langit Ini adalah bukti ketiga Bukti terakhir Di video kita kali ini Yesus adalah Gembala yang baik Jadi Yesus mengatakan demikian Aku ini Ego Emi Gembala yang baik Gembala yang baik Memberikan nyawanya Bagi domba Dombanya Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal Domba-dombaku Dan domba-dombaku Mengenal Aku Sama seperti Bapak mengenal aku Dan aku mengenal Bapak Dan aku memberikan Nyawaku Bagi domba-dombaku Wow Yesus meramalkan Kematiannya sendiri Di sini Ada lagi padaku Domba-domba lain Bukan dari kandang ini Bukan dari bangsa Israel Tapi dari Goyim Atau bangsa-bangsa lain Domba-domba itu Harus kutuntun juga Dan mereka akan Mendengarkan Suara aku Dan mereka akan Menjadi satu kawanan Dengan satu gembala Bapak mengasihi aku Dia akan datang Cepat atau lambat Jadi upah dosa adalah Kematian Karena itu semua orang Telah berdosa Semua dari kita harus Mati Yesus selama dia hidup Di dunia Itu dia kudus Makanya ketika disalib Dikatakan Dia yang tidak berdosa Dijadikan dosa Supaya kita Dibenarkan Di hadapan Allah Semua dosa Umat manusia Pada waktu Yesus disalib Itu ditimpakan Kepada dia Supaya Supaya Yesus bisa mati Kalau enggak Dia enggak bisa mati Dia enggak bisa turun Ke dunia orang mati Makanya Bapak Memalingkan wajahnya Yesus mengatakan Eloy Eloy Lama Sabaktani Dia seumur hidup Selalu memanggil Allah sebagai Bapaknya Ketika disalib Dia berkata Eloy Eloy Allahku Ya Allahku Mengapa engkau Meninggalkan aku Dia mengutip Masmur 22 Nubuatan tentang dia itu Masmur 22 itu adalah Eli Lama Sabaktani Allahku Allahku mengapa engkau Meninggalkan aku Ya kemudian Di Masmur 22 itulah Nubuatan mengenai Dia akan menusuk Tangan dan kakiku 750 tahun sebelum Hukuman salib itu Ditemukan Ya Dia dijadikan kutuk Dia adalah ular Tembaga Musa itu Ya Artinya dia dijadikan Substitusi atau pengganti kita Gitu ya teman-teman ya Jadi Ketika di atas salib itulah Supaya Yesus bisa mati Semua dosa umat manusia Dan kutuk itu ditimpakan Kepada dia Murka Allah Penghukuman Allah Itu ditimpakan Ke atas dia Supaya Yesus bisa turun Ke dunia orang mati Dan mengambil kunci maut Dan kerajaan maut Makanya Ketika dia di hadapan Pontius Pilatus Pontius Pilatus Mengatakan demikian Kamu kok diem aja sih Nubuatan Nabi Yesaya Mengatakan Dia akan seperti Domba yang keluh Diem aja dia Ya Yang dibawa ke pembantaian Dia akan diam saja Dia tidak membuka mulutnya Dia seperti domba yang keluh katanya Dibawa ke pembantaian Itu nubuatan Nabi Yesaya Yesus itu ketika di hadapan Pontius Pilatus Dia diam Dia tidak membela dirinya Terus Pontius Pilatus Mengatakan demikian Mengapa kamu diam saja Kenapa kamu tidak membela dirimu Bukankah aku berkuasa Tidak tahukah kamu Bahwa aku berkuasa Melepaskan engkau Dari hukuman salib Apa jawab Yesus Pontius Pilatus Kamu tidak mempunyai kuasa Apa-apa Atas aku katanya Kalau kuasa itu tidak diberikan Kepadamu dari surga Supaya apa Supaya semua Nubuatan Di kitab Nabi-Nabi itu Digenapi Bahwa Mesias Harus mati Harus menderita Mati Bangkit pada hari yang ketiga Itu harus terjadi Tadi Yesus mengatakan Akulah gembala yang baik Tidak ada satupun Nabi yang mengatakan Dia adalah gembala yang baik Tapi di dalam kitab Tanak Atau di dalam perjanjian lama Siapa sih gembala yang baik itu Ini masmur yang sangat terkenal Teman-teman Yaitu masmur 23 Ini masmur Daud yang menulis Jadi seluruh kitab masmur Yang 150 itu Tidak semuanya Daud yang menulis Teman-teman Daud hanya menulis sekitar 75 masmur Jadi konsep Quran mengenai Zabur itu diturunkan kepada Daud Adalah salah Karena Zabur itu kumpulan kitab-kitab Yang ditulis kurang lebih seribu tahun Jadi ada nyanyian Musa disitu Ada Daud yang banyak juga Salomo disitu Kemudian siapa lagi Bani Asaf Bani Herman Bani Yudutun Itu banyak teman-teman Masmur Itu dikumpulkan kurang lebih Dalam rentang waktu seribu tahun Kira-kira kitab masmur Jadi terus-menerus dikumpulkan Sedikit demi sedikit Kitab nyanyian atau lagu-lagu Atau Zabur Bahasa Ibraninya namanya Kitab Tehilim Tehilim Masmur itu disebut Tehilim Nah di The Deadly Scroll Di gulungan laut mati Nanti kita menemukan Satu masmur ditemukan Yaitu masmur 151 Ya tapi karena Gak komplit ya teman-teman Masmur 151 Di kitab kita kan Masmurnya sampai 150 Tehilimnya sampai 150 Jadi gak betul Kalau Zabur itu diturunkan kepada Daud Ya karena kitab Zabur Atau kitab Tehilim Itu tidak semuanya ditulis oleh Daud Ya Dikatakan demikian Yahweh rohi Tuhan adalah gembalaku Yahweh rohi itu juga Tuhan artinya melihat aku Takkan kekurangan aku Tuhan adalah gembalaku Gitu ya Takkan kekurangan aku Dia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Ini bonus ya Buat kalian teman-teman saya nyanyi ya Ia membimbingku Ke air yang tenang Terus apa? Ia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku Ke air yang tenang Sekalipun aku berjalan Di dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Lembah kekelaman ini adalah dunia orang mati Teman-teman Ya jadi Nanti roh-roh itu akan turun ke Lembah kekelaman ini Nunggu disana Sampai Mesias datang Ya Aku tidak takut Sebab apa? Kata Daud Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan Lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan diam Apa? Di dalam rumah Yahweh Sepanjang masa Oke jadi Tadi menurut Daud Gembala yang baik Itu adalah Yahweh Ya Nah Yesus mengatakan dia Yahweh rohi Gembala yang baik Nabi Yeskel mengatakan apa teman-teman Yeskel 34 Ayat 15 Aku sendiri akan Menggembalakan Domba-dombaku Tuhan berkata demikian ya Dan aku akan Membiarkan mereka berbaring Demikianlah firman Elohim Yahweh Di Yeskel 34 Ayat 23 Firman Tuhan mengatakan demikian Aku akan mengangkat Satu orang gembala Atas mereka Yang akan Menggembalakannya Yaitu Daud Hambaku Dia akan Menggembalakan mereka Dan menjadi Gembalanya Nah Pada waktu Tuhan Mengatakan kepada Nabi Yeskel Aku akan mengangkat Satu orang gembala Yaitu Daud Daud sudah mati Sudah ratusan tahun Dia mati Setelah nubuatan ini Dikatakan Jadi Daud itu adalah Prototype Atau tipologi Daripada Mesias Nanti kita lihat ya Jadi seluruh Kitab-kitab Taurat Kitab-kitab Perjajah lama Itu merupakan Simbol Kiasan Perumpamaan Tipologi Daripada Yesus dan kehidupannya Exactly Tepat Daud sudah mati Pada waktu Tuhan Memberikan nubuatan ini Kepada Nabi Yeskel Ini adalah nubuatan Mengenai Sang Tunas Yaitu anak Daud Yaitu Mesias Yang akan dilahirkan Dari keturunan Daud Yang akan Menjadi Gembala Israel Makanya Mika 5 Ayat 2 Nabi Mika Mengatakan apa Engkau Hai Bethlehem Efratah Hai yang terkecil Di antara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit Bagiku seorang Yang akan menjadi Gembala Israel Memerintah Atas Israel Yang sudah ada Sebelum waktu ada Yang ada Dari sejak Kekalan Jadi gembala Yang akan lahir Di Bethlehem Efratah itu Dia itu Keberadaannya Sudah ada Dari sejak Kekal Nah teman-teman itu Harus tahu Kenapa domba ya Kenapa enggak bebek Kenapa enggak gembala bebek Domba itu punya Keunikan tersendiri Teman-teman Jadi kalau Anda Pernah tahu Pernah ke Israel Atau Anda pernah Ngelihat orang Angon Domba Beda sama bebek Teman-teman Kalau bebek itu Angonnya di belakang Betul enggak Tukang angonnya Kan di belakang Di pecuti Biar bebeknya Enggak lari ke kanan Ke kiri Tapi kalau domba itu Enggak Gembalanya enggak Di belakang Gembalanya itu Ada di depan Dan domba itu Mengenal Suara gembalanya Jadi ketika Gembala itu Duduk makan siang Terus domba-domba itu Juga merumput Kecampur nih Domba-dombanya Di Israel Tapi begitu Gembalanya berdiri Dia memberikan Siulan Atau Apa ya Tanda Sinal Gak tahu Ketika gembalanya Ini memberikan Sinyal Suara Domba itu Mengenalinya Bisa enggak ketuker Dia tahu Ini gembalaku Itu teman-teman Bedanya Domba itu Hanya mendengarkan Suara gembalanya Saja Mereka itu Bisa membedakan Antara suara gembalanya Sama orang lain Dan mereka Tidak akan mengikuti Orang lain Makanya Anda Jangan Salah gembala Teman-teman Kalau salah gembala Payah Anda Ya berat Apalagi gembala Kaleng-kaleng Yang lari Melarikan diri Ketika apa Domba-dombanya Tercerai berai Dia melarikan Melamatkan diri sendiri Saya heran ya Ada orang yang membela Apa Ulama-ulama Yang lari dari hukum Katanya Kita kan harus melindungi Ulama kita loh Salah Pemimpin atau gembala Itu harus melindungi Dombanya Masuk domba Melindungi gembalanya Ya salah Torek Kebalik Gembala itu Yang harus menjaga Dombanya Masuk domba Melindungi gembalanya Gimana sih kalian tuh Ya Nah domba yang terlepas Dari kawanannya Dan tersesat Itu dia gak bisa pulang Cari jalan sendiri Nah kalau domba itu Tersesat teman-teman Domba itu biasanya Menggigil ketakutan Dan dia mengembek Kemudian dia kayak Stroke Dia lumpuh Gak bisa jalan Karena dia ketakutan tuh Jadi gembala itu Harus menemukan Domba ini Ya Domba yang tersesat Ini domba yang hilang Ini saya harap Anda bukan domba yang tersesat Ya teman-teman Dan memanggulnya Kembali di pundaknya Ya Ibu saya dulu pernah Meninggalkan Tuhan Teman-teman Dan suatu saat Ya Kecelakaan yang cukup berat Ya hampir merenggut nyawa Ibu saya berdoa Ya di dalam kamar Dia menangis Kemudian dia mendengar Satu suara katanya Kamu adalah domba Yang terhilang Suara itu muncul Tiga kali Kamu adalah domba Yang terhilang Kamu adalah domba Yang terhilang Nah sejak itu Ibu saya balik Teman-teman Ikut Ikut gembala lagi Ya Tidak salah gembala Ya Jadi makanya Yesus mengatakan apa Kalau ada satu Domba Yang hilang Dan tersesat Dia cari Dia tinggalkan Domba yang 99 Itu kata Yesus Dia cari Makanya Yesus selalu Mengatakan apa Aku datang Untuk mencari Dan menyelamatkan Yang hilang Makanya Yesus Memberi perumpamaan Tentang domba Yang hilang Kemudian tentang apa Tentang dirham Yang hilang Dan tentang anak Yang hilang Nah Masmur 95 Ayat 7-8 Sebab Dialah Allah kita Dan kitalah Umat Gembalaannya Dan kawanan Domba Tuntunan Tangannya Pada hari ini Sekiranya kamu mendengar Suaranya Janganlah Keraskan hatimu Seperti di Meribah Seperti pada masa Di Padanggurun Ya Jadi Konsep Yahudi Tuhan itu adalah Gembalanya Umat Yahudi Umat Israel Itu adalah Domba Tuntunan tangannya Makanya ketika Yesus mengatakan demikian Di Yonah 10 Ayat 28-33 Orang Yahudi tahu Dan aku Memberikan hidup Yang kekal Kepada mereka Siapa yang memberikan hidup Aku Kata Yesus Dan mereka Pasti Tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Dan seorang pun Tidak akan merebut Mereka dari tanganku Bapakku Yang memberikan mereka Kepadaku Lebih besar Daripada siapapun Dan seorang pun Tidak dapat merebut mereka Dari tangan Bapak Aku dan Bapak Adalah Satu Nah ketika Yesus Mengklaim ini Bahwa dia adalah Gembala yang baik Kemudian Yesus mengatakan Aku memberikan hidup Yang kekal Dan dia mengatakan Aku dan Bapak Adalah satu Ekhat Ya Heis disini Ya Heis Ya Heis esti Ya dipakai kata Heis esti disini Atau ekhat Orang Yahudi itu tahu Apa yang Yesus Klaim Makanya orang Yahudi Mengambil batu Untuk melempari Yesus Karena kamu itu Menghujat Allah Katanya Yesus berkata Banyak pekerjaan baik Yang berasal dari Bapakku Yang ku perlihatkan Kepadamu Pekerjaan manakah Di antaranya Yang menyebabkan Kamu mau melempari Aku Kata Yesus Tapi apa Jawab orang-orang Yahudi itu Bukan karena Suatu Pekerjaan baik Maka kami mau Melempari engkau Melainkan karena Engkau menghujat Allah Dan karena Engkau sekalipun Hanya seorang Manusia saja Menyamakan dirimu Dengan Allah Jadi klaim Yesus Menyatakan Klaim muslim Yang mengatakan Yesus gak pernah Ngomong kok Dia Allah Lah Yesus itu Mau dilempari Batu berkali-kali Dia berkali-kali Mengklaim dirinya Allah Makanya orang Yahudi Menghadapkan Yesus ke Mahkamah agama Kemudian ke Pontius Pilatus Karena menuduh Yesus adalah Menghujat Allah Blasphemy Menyamakan dirinya Dengan Allah Yesus itu berkali-kali Menyatakan dirinya Dia Allah Ya makanya Mau dilempari batu Dia berkali-kali Nah tadi kita Sudah melihat Akitab menggambarkan Bahwa Allah Adalah gembala Yang baik Ya membaringkan Aku di padang Yang berumput hijau Dia menuntun Ya kita Sebagai kawanan Dombanya Yesus mengatakan Aku ini gembala Yang baik Aku memberikan Nyawaku Bagi domba-dombaku Yesus juga mengatakan Akulah pintu Kepada kawanan Domba itu Barang siapa Masuk melalui Aku Dia akan masuk Mendapati padang Berumput hijau Dia akan makan Dan dia akan kenyang Kamu jangan masuk Melalui pintu lain Kata Yesus Ya Nah bagaimana Dengan Allah Apakah Allah Menuntun orang Yang tersesat Quran surah Anissa 4 Ayat 88 Disitu Anda bisa baca Maka mengapa Kamu terpecah Menjadi dua golongan Dalam menghadapi Orang-orang Munafik Padahal Allah Telah membalikkan Mereka kepada Kekafiran Disebabkan usaha Mereka sendiri Apakah kamu Bermaksud Memberi petunjuk Kepada orang-orang Yang telah Disesatkan Allah Barang siapa Yang disesatkan Allah Sekali-kali Tidak Sekali-sekali Kamu tidak akan Mendapatkan jalan Untuk memberi petunjuk Kepadanya Quran surah Anissa 4 Ayat 167 169 Sesungguhnya Orang-orang yang kafir Dan menghalang-halangi Manusia Dari jalan Allah Benar-benar telah Sesat Sejauh-jauhnya Allah sekali-kali Tidak akan mengampuni Dosa mereka Dan tidak pula Akan menunjukkan Jalan Kepada mereka Kecuali jalan Ke neraka Jahanam Mereka Kekal Di dalamnya Selama-lamanya Dan yang demikian Itu adalah Mudah Bagi Allah Jadi Menurut pandangan Muslim Saya tuh bingung Kenapa Muslim itu Berusaha Memualafkan Orang Kristen Kan kita ini Tersesat Ya dikatakan Kita ini Orang-orang yang Tersesat Kalau kita ini Sudah disesatkan Oleh Allah Kamu tuh Nggak akan bisa Memberi kita Petunjuk Gitu loh Teman-teman Ya Lalu Apa itu Kairul Makirin Yaitu Pembuat tipuan Terbaik Quran Surah Imran Quran Surah 3 Ayat 5 4 Orang-orang kafir Itu membuat Tipu daya Dan Allah Membalas Tipu daya Mereka Ya berarti Allah Menipu Mereka juga Dibalas Nama Allah Ditipu lagi Dan Allah Adalah sebaik-baiknya Pembalas Tipu daya Harusnya Allah Adalah sebaik-baiknya Pembuat Tipu daya The best Of the deceivers Ya Mereka menipu Dan Allah Menipu Dan Allah Adalah yang terbaik Dari semua penipu Itu harusnya terjemahannya Ya Kalau Anda terjemahkan langsung Anda tinggal copy Paste Anda tinggal pakai Google Translate Ya Anda copy Bahasa Arabnya Al-Imran 3 Ayat 54 Kemudian Anda masukkan Ya Anda Google Langsung Anda paste Ayat ini akan berbunyi Mereka licik Dan Tuhan licik Dan Tuhan adalah Kelicikan Yang terbaik Makar Membuat rencana Yang jahat Atau licik Ini berkonotasi Negatif Jadi kata makar Itu Kalau Anda tahu kan Orang memberontak Itu apa Kamu merencanakan makar Kepada negara Kamu mau makar Kamu artinya Memplot Atau merencanakan Sesuatu yang Negatif Nah makanya Muhammad berkata Ya Allah Katanya Buatlah Buatlah Makar Atau rencana Untukku Katanya Di pihakku Jadi supaya orang lain Untuk orang lain Tetapi Jangan membuat Rencana makar Melawan aku Katanya Jadi Muhammad sendiri Ketakutan nih Kalau Allah itu nanti Membuat makar Untuk dirinya sendiri Ya Nasmur 101 Ayat 7 Mengatakan apa Orang yang melakukan Tipu daya Tidak akan diam Di dalam rumahku Orang yang berbicara Dusta Tidak akan tegak Di depan mataku Amsal 12 Ayat 20 Tipu daya Ada di dalam hati Orang Yang merencanakan Kejahatan Tetapi orang yang Menasehatkan Kesejahteraan Mendapat Sukacita Yohanes 8 Ayat 44 Iblislah Yang menjadi bapamu Dan kamu ingin Melakukan keinginan Keinginan Bapamu Ia adalah Pembunuh manusia Sejak semula Dan tidak hidup Dalam kebenaran Sebab di dalam dia Tidak ada kebenaran Apabila ia berkata Dusta Licik atau menipu Ia berkata Atas kehendaknya Sendiri Sebab ia adalah Pendusta Dan bapak Segala dusta Kalau Tadi dikatakan Barang siapa Disesatkan Dia tidak akan Mendapatkan petunjuk Dari Allah Bagaimana dengan Yesus Yeremia 24 Ayat 7 Tuhan berkata Aku akan memberi mereka Suatu hati Untuk mengenal Aku Yaitu Bahwa Akulah Yahweh Mereka akan menjadi Umatku Dan aku ini Akan menjadi Allah mereka Sebab mereka Akan bertobat Kepadaku Dengan segenap Hatinya Jadi Tuhan Tuhan mengatakan Aku akan memberikan Kamu hati yang Baru Katanya Dan aku Akan menjauhkan Kepadamu Hati yang Keras Itu kata Tuhan Yesaya 65 Ayat 1 Tuhan berkata Aku telah Berkenan Memberi Petunjuk Kepada Orang Yang Tidak Menanyakan Aku Makanya Banyak orang Yang dulu Tidak Kenal Yesus Itu ditemui oleh Tuhan Yesus Ada yang Ditemui dalam Mimpi Banyak orang Muslim Ditemui dalam Mimpi Kalau Anda Lihat di Kesaksian Kesaksian Yesus Mengatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Lalu orang Itu bingung Maksudnya Apa Jalan Kebenaran Dan Hidup Yang Gak Pernah Dengar Firman Ini Aku Telah Berkenan Ditemukan Oleh Orang Yang Tidak Mencari Aku Aku Telah Berkata Ini Aku Ini Aku Kepada Bangsa Yang Tidak Memanggil Namaku Yesus Datang Mencari Dan Menyelamatkan Orang Berdosa Kalau Anda Lihat Di Lukas 15 Dan Matius 18 Ini Lukas 15 Ada Perumpamaan Tentang Dirham Yang Hilang Domba Yang Hilang Anak Bungsu Yang Hilang Jadi Tuhan Mencari Dan Menyelamatkannya Kita Ini Yang Terhilang Tuhan Datang Cari Kita Kalau Handphone Saya Hilang Handphone Nggak Bisa Cari Saya Harus Saya Cari Handphone Karena Handphone Itu Milik Saya Begitu Juga Dengan Tuhan Di Matius 18 Ayat 11 Yesus Berkata Demikian Karena Sang Anak Manusia Yaitu Mesias Datang Untuk Menyelamatkan Yang Hilang Jadi Yesus Datang Kepada Miliknya Sendiri Dikatakan Untuk Apa Mencari Kita Yang terhilang Kayak Domba Tadi Kita Cuma Mengebek Menggigil Kedinginan Ya Kitalah Yang terhilang Bukan Tuhan Kita Tidak Bisa Mencari Jalan Pulang Tuhan Datang Cari Kita Itulah Bedanya Kekrisenan Jadi Agama Itu Adalah Upaya Manusia Mencari Tuhan Kok Bisa Tuhan Emangnya Hilang Kemana Gitu Tetapi Kekrisenan Adalah Upaya Tuhan Datang Mencari Kita Yang Terhilang Ya Beda Arah Teman-teman Antara Agama Dan Kekrisenan Ini Tidak Nyambung Ya Itulah Sebabnya Yesus Berkata Dimana Aku Berada Disitupun Kamu Akan Berada Dan Aku Pulang Kembali Kepada Bapak Aku Mempersiapkan Tempat Bagi Kamu Kata Yesus Ya Kemudian Di Markus 2 Ayat 17 Yesus Berkata Demikian Bukan Orang Sehat Yang Memerlukan Tabib Tapi Orang Sakit Aku Datang Ke Dunia Ini Katanya Bukan Untuk Memanggil Orang Benar Melainkan Orang Berdosa Beda Konsep Gak Tadi Beda Ya Teman Teman Nah Ini Dasyatnya Tuhan Kita Bukan Hanya Dia Memberikan Petunjuk Bukan Hanya Dia Menampakkan Diri Kepada Bangsa Yang Tidak Mengenal Dan Mencari Tuhan Dia Memberikan Kepada Kita Hati Dan Roh Yang Baru Untuk Kita Mengenal Tuhan Yes Kiel 11 Ayat 19 Berkata Aku Akan Memberikan Mereka Hati Yang Lain Dan Roh Yang Baru Di Dalam Batin Mereka Juga Aku Akan Menjauhkan Dari Tubuh Mereka Hati Yang Keras Dan Memberikan Mereka Hati Yang Lembut Ya Yes Kiel 36 Ayat 26 Kamu Akanku Berikan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Di Dalam Batin Dan Aku Akan Menjauhkan Dari Tubuh Hati Yang Keras Dan Kuberikan Kepadamu Hati Yang Lembut Jeremia 24 Ayat 7 Aku Akan Memberi Mereka Suatu Hati Untuk Mengenal Aku Yaitu Bahwa Akulah Hashem Ya Mereka Akan Menjadi Umatku Dan Aku Ini Akan Menjadi Alah Mereka Sebab Mereka Akan Bertobat Kepadaku Dengan Segenap Hatinya Amin Nah Dari Kata Inilah Kita Mendapatkan Yang Namanya Alkitab The New Testament Atau Perjanjian Baru Karena Janji Tuhan Di Kitab Yirmiah 31 Ayat 31 Sampai 34 Sesungguhnya Akan Datang Waktunya Demikianlah Firman Hashem Aku Akan Mengadakan Apa The New Covenant Suatu Perjanjian Yang Baru Dengan Kaum Israel Dan Kaum Yehuda Ini Nubuatan Double Propesy Bukan Seperti Perjanjian Yang Telah Kuadakan Dengan Nenek Moyang Mereka Pada Waktu Aku Memegang Tangan Mereka Untuk Membawa Mereka Keluar Dari Mesir Ini Perjanjian Taurat Perjanjian Ku Itu Telah Mereka Ingkari Meskipun Aku Menjadi Tuan Atau Baal Yang Berkuasa Atas Mereka Demikianlah Firman Hashem Tetapi Beginilah Perjanjian Yang Akanku Adakan Dengan Kaum Israel Sesudah Waktu Taurat Ku Dalam Batin Mereka Di dalam Loh Loh Hati Mereka Dan Menuliskannya Di dalam Hati Mereka Ini Roh Kudus Jadi Hashem Bicara Mengenai Kalau Di Perjanjian Lama Hukum Itu Ditulis Di Loh Loh Batu Makanya Hukum Taurat Itu Mematikan Ketika Hukum Taurat Itu Turun Di hari Safwat Hari Raya Pentecostal 3000 Orang Mati Pada Waktu Mereka Membuat Anak Lembumas Jadi Pada Hari Ketika Hukum Taurat Itu Diberikan Dua Loh Batu Itu Diberikan 3000 Orang Mati Tapi Di Perjanjian Baru Begitu Roh Kudus Dicurahkan Begitu Taurat Itu Ditulis Di dalam Hati Kita Roh Kita Dibaharui Kata Tuhan Kemudian Roh Kudus Turun Antas Kita 3000 Orang Diselamatkan Pada Waktu Dan Itu Baptis Itu Bedanya Aku Akan Menaruh Taurat Tidak Lagi Dibatuh Kata Tuhan Tapi Di dalam Batin Mereka Di dalam Roh Mereka Aku Akan Menuliskannya Maka Aku Akan Menjadi Allah Mereka Dan Mereka Menjadi Umatku Dan Tuhan Berkata Demikian Tidak Usah Lagi Orang Mengajar Sesamanya Atau Mengajar Saudaranya Dengan Mengatakan Kenallah Hashem Sebab Mereka Semua Besar Kecil Akan Mengenal Aku Demikianlah Firman Hashem Sebab Aku Akan Mengampuni Kesalahan Mereka Dan Tidak Lagi Mengingat Dosa Mereka And Your Sins I Will Remember No More Kata Tuhan Nah Perjanjian Yang Baru Ini Tadi Bicara Bicara Mengenai Kedatangan Roh Kudus Di dalam YOL 2 Ayat 28 Sampai 32 Ini Janji Tuhan Kemudian Daripada Itu Akan Terjadi Bahwa Aku Akan Mencurahkan Rohku Keatas Semua Manusia Maka Anak Anakmu Laki Laki Dan Perempuan Akan Bernubuat Orang Orangmu Yang Tua Akan Mendapat Mimpi Teruna Terunamu Akan Mendapat Penglihatan Penglihatan Juga Keatas Hamba Hamba Laki Laki Dan Perempuan Akan Kucurahkan Rohku Pada Hari Itu Aku Akan Mengadakan Mujizat Mujizat Dimana Di Langit Dan Di Bumi Darah Dan Api Dan Gumpalan Gumpalan Asap Matahari Akan Merubah Menjadi Gelap Gulita Dan Bulan Menjadi Darah Sebelum Datangnya Hari Hashem Yang Hebat Dan Dasyat Itu Barang Siapa Berseru Kepada Nama Hashem Akan Diselamatkan Sebab Di Gunung Sion Dan Di Yerusalem Akan Ada Keselamatan Seperti Yang Telah Difirmankan Tuhan Dan Setiap Orang Yang Dipanggil Hashem Akan Termasuk Orang Orang Yang Terlepas Jadi Dimana Akan Ada Keselamatan Teman Teman Di Sion Di Yerusalem Janji Ini Digenapi Di Kisah Rasul 2 Pada Waktu Hari Pentakosta Tadi Sudah Kita Lihat Bagaimana Alkitab Mengatakan Bahwa Hashem Itu Adalah Gembala Yang Baik Hashem Akan Datang Sebagai Tunas Daud Hashem Itulah Sendiri Mana Yang Turun Dari Surga Hashem Itulah Sendiri Air Hidup Muhammad Itu Memberitakan Injil Yang Lain Atau Another Gospel Quran Dan Muhammad Itu Menyangkal Yesus Datang Untuk Menyerahkan Nyawanya Tadi Yesus Mengatakan Diyon 10 Dikatakan Aku Datang Untuk Memberikan Nyawaku Bagi Domba Dombako Untuk Menyerahkan Nyawanya Untuk Menebus Dosa Manusia Hal ini Bertentangan Dengan Fondasi Dasar Alkitab Jadi Yang Disangkal Itu Tiga Ketuhanan Yesus Kematianya Dan Kebangkitannya Di Tiga Hal Inilah Terletak Keselamatan Kita Jadi Anda Boleh Tidak Percaya Bahasa Roh Anda Boleh Tidak Percaya Teritorial Anda Boleh Tidak Percaya Peperangan Rohani Anda Boleh Tidak Percaya Dibaptis Percik Boleh Tapi Kalau Anda Tidak Percaya Tiga Hal Ini Yesus Tuhan Yesus Mati Bagi Dosa Dosa Kita Dan Dia Bangkit Pada Hari Ketiga Maka Kamu Tidak Bisa Diselamatkan Ketiga Hal Ini Yang Menjadi Landasan Dasar Iman Kita Itu Dibalik Ditolak Muhammad Menyangkal The Sun Chief Of Jesus Yesus Adalah Anak Allah Yang Kudus Padahal Yesus Mengatakan Orang Yang Kau Sebut Dengan Allah Itu Adalah Bapakku Kata Yesus Tadi Kita Lihat Buktinya Yesus Mengatakan Dia Anak Allah Muhammad Menyangkal Kematian Dan Kebangkitan Yesus Ini Sudah Dinubuatkan Sejak Dari Taurat Masmur Dan Seluruh Kitab Para Nabi Muhammad Menyangkal The Lord Chief Ketuhanan Yesus And The Sonship Of Jesus Christ Konsep Itu Ada Di Dalam Yahudi Dan Kristen Kemarin Di Video Ketujuh B Sudah Kita Tunjukkan Bahwa Kalau Anda Menyebut Dia Al-Masih Atau Mesias Itu Artinya Anda Menyebut Dia Anak Allah Itu Sama Setali Tiga Uang Ini Ada Di Markus 14 Ayat 61 Tetapi Yesus Tetap Diam Dan Tidak Menjawab Apa-apa Ketika Dia Dihadapkan Kepada Imam Besar Kemudian Imam Mesias Anak Dari Yang Terpuji Apakah Mesias Anak Allah Itu Di Kitab Matius Kemudian Di 1 Yohanes 2 Ayat 22 Siapakah Pendusta Itu Bukankah Dia Yang Menyangkal Bahwa Yesus Adalah Al-Masih Al-Masih Dalam Konsep Yahudi Adalah Anak Allah Siapa Yang Menyangkal Bahwa Yesus Adalah Al-Masih Dia Itu Adalah Al-Masih Udajal Antikristus Yaitu Dia Yang Menyangkal Siapa Baik Bapak Maupun Anak Jadi Muhammad Memberitakan Injil Yang Lain Di Galatia 1 Ayat 8 Tetapi Sekalipun Kami Atau Seorang Malekat Dari Surga Yang Memberitakan Kepada Kamu Suatu Injil Yang Berbeda Dengan Injil Yang Telah Kami Berikan Kepadamu Abah Terkutuk Dia Oke Teman-teman Tadi Sudah Ada Tiga Bukti Silahkan Anda Boleh Download Dan Sharingkan Video Ini Semoga Menjadi Berkat Bagi Seluruh Teman-teman Di Indonesia Yohanes 14 Ayat 6 Mengatakan Yesus Berkata Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Marilah Kita Membawa Kabar Baik Injil Ini Keseluruh Pelosok Indonesia Ya Tarik Mereka Kembali Seperti Dari Dalam Api Indonesia Pasti Akan Diselamatkan Dan Tuhan Akan Mencurahkan Roh Kudus Atas Bangsa Ini Amin Ya Teman-teman Sekalian Demikianlah Materi Yang Disampaikan Oleh Ibu Suviatul Al-Hayat Biarlah Kiranya Materi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Menolong Kita Untuk Semakin Memahami Iman Kita Semakin Membuat Kita Percaya Kepada Yesus Kristus Yang Benar Yang Pasti Bahkan Di dalam Sejarah Pun Tidak Melawan Sejarah Ini Adalah Pribadi Yang Betul-betul Dibahas Di dalam Sejarah Dia Dibahas Mengenai Kelahirannya Dia Dibahas Di dalam Sejarah Mengenai Kehidupannya Dan Juga Yesus Itu Dibahas Di dalam Sejarah Tentang Kematianya Teman-teman Kita Bisa Melihat Itu Di dalam Sejarah Jadi Firman Tuhan Itu Mengenai Kehidupan Yesus Dibuktikan Juga Di dalam Sejarah Nah Kalau Ada Yang Kemudian Mengatakan Yesus Atau Isah Katakanlah Yang Konon Katanya Mereka Samakan Itu Yang Kemudian Dikatakan Dia Tidak Pernah Disalipkan Malah Digantikan Dengan Yang Lain Kita Sebagai Orang Kristen Jangan Mempercaya Hal Itu Teman-teman Karena Yesus Kita Itu Adalah Yesus Yang Mati Selipkan Dan Naik Ke Surga Lalu Kemudian Kalau Ada Toko Lain Yang Konon Katanya Namanya Sama Kelahirannya Dari Perawan Sama Tetapi Kalau Dia Tidak Disalipkan Maka Kita Tidak Boleh Mengakui Itu Sebagai Toko Yang Sama Dengan Yesus Pasti Itu Toko Yang Berbeda Yang Tidak Boleh Kita Percayai Sebagai Orang Kristen Teman-teman Pembahasan Ibu Sofya Dalam Video Ini Teman-teman Memang Sangat Luar Biasa Karena Kita Diberikan Kuliah Gratis Oleh Beliau Tidak Kita Dapatkan Materi Yang Demikian Bagusnya Dimanapun Kecuali Di Pembahasan Ibu Sofya Tul Yang Dibahas Di Channel Ini Juga Teman-teman Maka Saya Minta Kepada Teman-teman Mari Kita Dukung Terus Channel Ini Lewat Subscribe Like Comment Dan Share Sehingga Video-video Dari Channel Ini Boleh Berkembang Luas Ke Banyak Orang-orang Di Luar Sana Terutama Saya Meminta Ke Teman-teman Untuk Share Video Ini Ke Media Sosial Teman-teman Agar Apa Banyak Orang Di Luar Sana Yang Belum Mengetahui Fakta-fakta Terbaru Tentang Hal Ini Mungkin Masih Banyak Dari Mereka Yang Betul-betul Percaya Bahwa Sosok Isa Dan Yesus Itu Adalah Sosok Yang Sama Pribadi Yang Sama Memiliki Kehidupan Yang Sama Teman-teman Ini Mereka Harus Dirubah Pengetahuannya Lewat Fakta-fakta Yang Dibahas Dalam Video Ini Teman-teman Lewat Teman-teman Share Video-video Dari Channel Ini Menolong Banyak Orang Di Luar Sana Yang Terlanjur Mempercaya Hal-hal Yang Saya Sebutkan Tadi Dan Mereka Akhirnya Mengetahui Kebenaran Yang Sejati Bahwa Yesus Itu Adalah Sosok Yang Jauh Berbeda Tentang Dengan Isa Yang Dibahas Dalam Quran Yang Tidak Pernah Disalibkan Mahkan Yang Dikatakan Digantikan Disana Yesus Adalah Sosok Yang Berbeda Yesus Adalah Sosok Yang Lebih Baik Daripada Isa Bahkan Yesus Adalah Juru Selamat Dan Tuhan Kita Teman-teman Sekali Oke Ini Tapi Sebelumnya Mari Kita Merenungkan Satu Kebenaran Firman Tuhan Yang Terdapat Di Dalam 2 Petrus 2 Ayat 20 Mari Kita Baca Bersama Sama Teman-teman Sebab Jika Mereka Oleh Pengenalan Mereka Akan Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Telah Melepaskan Diri Dari Kecemaran Kecemaran Dunia Tetapi Terlibat Lagi Di Dalamnya Maka Akhirnya Keadaan Kita Yang Telah Mengenal Bahkan Percaya Kepada Yesus Kristus Telah Dilepaskan Telah Melepaskan Diri Daripada Kecemaran Dunia Artinya Disebut Disini Adalah Pertobatan Ketika Kita Mengenal Kristus Kita Percaya Kepadanya Kita Bertobat Meninggalkan Kehidupan Kita Yang Buruk Masa Lalu Mungkin Teman-teman Tidak Seperti Apa Dulu Lalu Kemudian Berjumpa Dengan Yesus Meninggalkan Semua Yang Buruk Buruk Itu Dan Memulai Hidup Yang Baru Tetapi Dikatakan Disini Apabila Kita Memulai Kehidupan Yang Baru Tetapi Kemudian Kita Mengulangi Lagi Kehidupan Kehidupan Kita Di Masa Lalu Yang Buruk Itu Disini Dikatakan Mereka Lebih Buruk Daripada Semula Wah Ini Teman-teman Harus Kita Hati-hati Ya Teman-teman Karena Kenapa Orang Yang Percaya Kepada Kristus Itu Atau Orang Benar Itu Teman-teman Adalah Orang Orang Yang Menjadi Nomor Satu Incaran Daripada Kuasa Kuasa Kegelapan Teman-teman Supaya Orang Orang Benar Itu Hidup Di Dalam Kecemaran Dosa Nah Kalau Kita Sudah Memberi Diri Kita Memberikan Peluang Kepada Kuasa Kegelapan Itu Untuk Menarik Kita Untuk Hidup Di Dalam Dosa Maka Sudah Tentu Teman-teman Kita Akan Hidup Di Dalam Kehidupan Kita Dikatakan Yang Dulunya Mungkin Ketika Kita Berbuat Dosa Sebelum Kenal Kristus Biasa Biasa Dikatakan Setelah Kita Kena Kristus Lalu Kemudian Kita Kembali Dosa Itu Kita Akan Lebih Buruk Melakukannya Atau Lebih Hebat Melakukannya Dibandingkan Dengan Yang Sebelumnya Nah Mari Kita Menjaga Diri Kita Mari Kita Menjaga Persekutuan Kita Dengan Kristus Supaya Kenapa Supaya Kita Tetap Berada Di Dalam Kebenaran Kita Menjaga Kekudusan Hidup Kita Faktornya Itu Sangat Penting Teman-temannya Kenapa Pertama Ketika Kita Menjaga Hubungan Kita Dengan Kristus Kita Memiliki Koneksi Yang Baik Dengan Tuhan Kita Memiliki Komunikasi Yang Baik Dengan Tuhan Terang Kita Menjadi Orang-orang Yang Kemudian Dapat Membawa Orang-orang Lain Kepada Kebenaran Tetapi Konon Katanya Kalau Kita Ini Sudah Benar Lalu Kemudian Kembali Lagi Kepada Hidup Dalam Dosa Teman-teman Sudah Tentu Dan Pasti Dikatakan Firman Tuhan Ini Kita Akan Lebih Buruk Daripada Yang Sebelumnya Maka Oleh Sebab Itu Mari Kita Menjaga Hidup Kita Mari Kita Menjaga Kekudusan Hidup Kita Mari Kita Menjaga Kerohanian Kita Persekutuan Dengan Kristus Hubungan Dengan Kristus Agar Kita Tetap Berada Di Dalam Kebenaran Oke Teman-teman Kita Akan Berjumpa Kembali Di Video Selanjutnya Teman-teman Mari Terus Dukung Channel Ini Lewat Subscribe Like Comment Share Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Teman-teman Shalom